sharing session bertemakan Surviving the Business and Investment Amid Pandemic COVID-19 kita akan tunggu dari beberapa investor mohon Bapak dan Ibu juga dapat mengisi kembali absensi yang ada di message sebelah kanan di layar Bapak dan Ibu semua selamat pagi Bapak dan Ibu nasabah dan partners dari Mandiri Management Investasi, terima kasih sudah bergabung dalam sharing session Surviving the Business and Investment Amid Pandemic COVID-19 kita tunggu beberapa saat lagi Bapak dan Ibu Terima kasih 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 Selamat pagi, Bapak dan Ibu, nasabah dan partners dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk menghadiri acara virtual kami yang bertemakan Surviving the Business and Investment amid pandemi COVID-19. Saya, Alriyanti Saputri, akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara pagi ini juga akan disiarkan secara live melalui channel YouTube Mandiri Manajemen Investasi. Bagi para hadirin yang hadir pada channel YouTube kami, saya sampaikan selamat pagi dan selamat menikmati acara sharing pada pagi hari ini. Namun sebelum acara ini dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan selama acara virtual ini berlangsung. Untuk tujuan absensi, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu para partners investor Mandiri Manajemen Investasi untuk dapat menggunakan nama lengkap serta institusi asal Bapak dan Ibu. Kami meminta bantuan Bapak dan Ibu para investor Mandiri Manajemen Investasi untuk selalu mengaktifkan opsi mute pada speaker Bapak dan Ibu untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Apabila Bapak dan Ibu atau nasabah partners dari Mandiri Manajemen Investasi memiliki pertanyaan, kami mohon dapat disampaikan melalui fitur chat terlebih dahulu. Di akhir acara ini akan ada sesi quiz yang berhadiah total sebesar Rp2,5 juta untuk 5 orang investor yang beruntung untuk mendapatkan unit penyertaan reksadana Asian 5 Plus yang akan dimasukkan melalui aplikasi MoInvest, di mana aplikasi MoInvest ini merupakan platform reksadana online yang dimiliki oleh Mandiri Manajemen Investasi. Demikian peraturan pada pagi hari ini agar acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tanpa menunda waktu lagi, telah hadir bersama kita Bapak Nelson Cewongso selaku Head of Institutional Sales and Retail Sales Division yang akan membuka acara pada pagi hari ini. Apakah Bapak Nelson sudah hadir? Sudah Putri. Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Nelson. Oke, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya akan menyapa Bapak Amat Kaimudin, selaku CEO Bukalapak. Yang terhormat Bapak Triwijaya, selaku Eksekutif Direktur dari Sibas. Yang terhormat Bapak Aldo Perkasa, selaku Deputi CIO Mandiri Investasi. Serta Bapak Ibu, para peserta webminar yang saya hormati. Berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara webminar dengan tema Surviving the Business and Investment amid pandemic COVID-19. Saat ini, Mandiri Investasi merupakan perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia. Dengan total dana kelolaan sebesar Rp60 triliun. Mandiri Investasi juga merupakan salah satu manajer investasi yang memiliki sebaran varian produk reksadana yang terlengkap. Dari reksadana pasar uang hingga reksadana saham. Juga reksadana penyertaan terbatas dan berbagai alternatif investasi seperti KIK EBA dan KIK DINFRA. Di tahun 2020 ini, Mandiri Investasi juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yaitu reksadana saham terbaik dan reksadana syariah terbaik dari majalah Investor dan Info Vesta. Gold Champion Balance Fund Product dan Gold Champion Syariah Balance Product dari Kontan Bariksa Award. Dan yang terakhir, kami mendapatkan penghargaan Most Inspiring Fund Manager dari CNBC Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Yaitu Bapak Rahmat Kaimudin selaku CEO Bukalapak. Yang akan menceritakan bagaimana bisnis Bukalapak sebelum dan selama masa pandemi ini. Juga bagaimana kiat-kiat beliau membawa Bukalapak survive di masa pandemi. Selain itu, kita juga kedatangan Bapak Triwijaya selaku Eksekutif Director dari Sibas. Yang akan menjelaskan apa itu bisnis analitik dan impact-nya untuk kemajuan bisnis. Serta big data yang sangat berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu akan mendengarkan sharing dari Bapak Aldo Perkasa. Mengenai dampak COVID-19 terhadap investasi saham dan obligasi. Dan bagaimana mandiri investasi dapat survive mengelola reksadana mandiri global syariah equity dollar. Di masa pandemi ini. Serta tetap memiliki pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Kami berharap acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swasiastu, namo buddhaya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Bapak Nelson. Sekarang kita akan masuk ke acara utama. Di mana telah hadir pada pagi hari ini tiga pembicara yang luar biasa. Yang akan memberikan sharing sesi di pagi hari ini. Yang pertama baru saja hadir Bapak Rahmat Kaimudin, CEO dari Bukalapak. Terima kasih Pak Rahmat. Yang kedua Bapak L. Triwijaya, selaku eksekutif director Center of Indonesian Business Analytics Studies. Terima kasih Pak Triwijaya. Dan yang ketiga adalah Bapak Aldo Perkasa, selaku deputi CIO dari Mandiri Manajemen Investasi. Terima kasih Pak Aldo. Nah, untuk kelacaran diskusi pada pagi hari ini. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Putri Mira Sinadia atau Nadia. Selaku investment partnership specialist dari PT Mandiri Manajemen Investasi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Nadia untuk memulai acara pada pagi hari ini. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar, nasabah, dan partners dari Mandiri Investasi. Selamat pagi juga kepada para narasumber yang terhormat dan kami banggakan. Serta rekan-rekan Mandiri Investasi. Selamat pagi Bapak Nelson, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa juga. Perkenalkan, nama saya Nadia, selaku investment partnership specialist dari Mandiri Investasi, yang pada pagi ini akan memandu acara webinar sebagai moderator. Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak dan Ibu sekalian berikan untuk telah bergabung di webinar pada pagi hari ini yang bertemakan Surviving the Business and Investment Amid Pandemic COVID-19. Di sini juga saya sudah melihat telah bergabung Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa. Mungkin boleh saya menyapa dulu. Yang pertama dengan Bapak Rahmat Kaimudin, selaku CEO dari Bukalapak. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik, baik. Semoga sehat selalu ya Pak Rahmat ya. Saya sudah sering sekali mendengar nama Pak Rahmat dari sejak lama ini. Sejak saya bekerja, masih sering bekerja di bidang private equities. Everyone talks very highly about you, Pak. Senang sekali bisa akhirnya ada kesempatan bertemu virtually ya dengan Pak Rahmat. Sama-sama. Glad to be here. Semoga bisa useful. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, saya akan menyapa Bapak L. Triwijaya PhD, selaku Executive Director dari The Center of Indonesian Business Analytics Studies atau SIBAS, yang juga merupakan Lecture di University of Brawijaya. Selamat pagi Pak Triwijaya. Selamat pagi, Pak Triwijaya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya, Pak Triwijaya. Suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Bapak, seorang ekspertis di bidang Big Data Analytics dan Business Intelligence, yang tentunya sekarang ini sangat berpengaruh di industri ya, Pak. Terima kasih atas persikasinya. Selamat pagi, Pak. Kemudian tentunya Bapak Aldo Perkasa, selaku Deputy Chief Investment Officer dari Mandiri Investasi. Kembahagiaan kita semua. Selamat pagi, Pak Aldo. Selamat pagi, Pak Aldo. Baik ya, Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Tentunya terima kasih juga telah meluangkan waktunya, berbagi ilmu dan pengalaman di bidang investasi, yang tentunya pasti akan sangat berharga untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai ke acara, perkenankan saya membacakan round-down acara. Sharing session yang pertama akan dimulai dengan presentasi dari Bapak Rahmat Kaimudin, selaku CEO Bukalapak, yang langsung disusul dengan sesi tanya-jawab pertama, yang akan ditujukan langsung kepada Bapak Narasumber, Bapak Rahmat Kaimudin. Lalu, setelah itu dilanjutkan dengan sesi presentasi kedua dari Bapak L3 Wijaya, yang bertemakan Data Driven Industry, yang langsung dilanjutkan dengan market update dari Mandiri Investasi yang akan dibacakan oleh Bapak Aldo. Nah, di sharing session yang kedua ini, sesi tanya-jawabnya akan ditujukan kepada kedua narasumber secara langsung, yaitu Bapak Tri Wijaya dan Bapak Aldo. Jadi, akan ada dua sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya juga akan membacakan profil singkat dari ketiga narasumber sebelum kita mulai ke presentasi. Yang pertama adalah short bio dari Bapak Rahmat Kaimudin, selaku CEO Bukalapak. Bernama lengkap, Bapak Muhammad Rahmat Kaimudin, bisa dibilang merupakan seorang pemimpin atau season leader, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang teknik maupun manajemen financial. Bapak Rahmat sendiri menyelesaikan gelar sajarnya di Massachusetts Institute of Technology, or MIT, dan mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Stanford University. Bapak Rahmat memulai karirnya sebagai Senior Associate di Boston Consulting Group, atau BCG, lalu kemudian Pak Rahmat juga sempat menempati posisi Managing Director untuk Carrying Air Service, CFO di PT Bosowa Corporindo, Managing Director di PT Semen Bosowa Maros, serta Vice President di Baring Private Equity Asia, dan Principal dari Kuwait Private Equity. Kemudian setelah itu, sejak 2018, Pak Rahmat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan di PT Bank Bukopin Terbuka, di mana sebelumnya, tepatnya di 2014, Pak Rahmat sudah menjadi komisaris di Bank Bukopin, hingga kemudian ditunjuk menjadi Direktur. Lalu sejak 2019 hingga kini, Pak Rahmat menjabat sebagai CEO dari Bukalapak Perusahaan Teknologi Unicorn, yang didirikan pada Januari 2010, dan hingga kini merupakan salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia. Berikutnya, saya akan membacakan juga short bio dari Bapak L3 Wijaya, PhD, selaku Executive Director dari Center of Indonesian Business Analytics Studies, atau SIBAS. Bapak L3 Wijaya, atau yang biasa lebih akrab dipanggil Bapak Tri Wijaya, meraih gelar PhD di bidang Data dan Knowledge Management dari National Central University di tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Executive Director dari SIBAS, dan juga merangkap sebagai Lecturer di Department Industrial Engineering University of Brawijaya. Sebelumnya, Pak Tri Wijaya juga telah co-founded beberapa startup yang berkaitan di bidang digital platform, terutama di sektor maritim, waste management, dan juga human resources. Pak Tri Wijaya juga telah mendapatkan sederet penghargaan, baik lokal maupun internasional, diantaranya Silver Medal for Unus Prize di 2019 di Taipei, dan juga Outstanding Lecturer dari University of Brawijaya di tahun 2020 ini. Dan yang ketiga adalah Bapak Aldo Perkasa. Mungkin saya bisa bacakan short bio sedikit kebanggaan Mandiri Investasi sebagai deputi CIO kita. Bapak Aldo Perkasa, atau biasa dipanggil Pak Aldo, ini meraih Bachelor of Economic dari Universitas Pelita Harapan di tahun 2006. Pak Aldo sendiri membangun karir profesionalnya di bidang pasar modal dan manager investasi, start from 2007, bersama Dana Reksa, lalu kemudian bergabung dengan Mandiri Investasi pada tahun 2011 hingga sekarang. Dan sepanjang karir profesionalnya, Pak Aldo juga sudah memperaih berbagai lisensi ya untuk Investment Management Representative atau WMI, Broker Dealer Representative atau WPPE, serta CFL Level 1 di tahun 2010. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai untuk presentasi yang pertama. Akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Kaimudin, Saku CEO Bukalapak. Bapak Rahmat, silahkan, the stage is your. Waktu dan tepat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Mandiri Investasi untuk telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing-sharing ya cerita tentang Bukalapak. So, tournya ini adalah saya diminta untuk cerita sedikit historinya Bukalapak, bisnis modelnya kira-kira seperti apa dan bagaimana kita menghadapi pandemi. Jadi, nanti kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyain, kita bisa cerita-cerita ya. Oke. Mungkin pertama ya, kenapa Bukalapak didirikan? Bukalapak didirikan oleh sebenarnya tiga orang putra bangsa ya. Mas Zaki, Mas Sinuk, dan Mas Fajrin. Mereka ini dulu teman SMA. Ketemunya pada saat SMA, terus sama-sama kuliah di ITB. tapi mereka awalnya melihat bahwa ada satu fundamental problem terutama di bidang jual-beli ya atau commerce gitu. Gimana kalau commerce itu rupanya saat ini belum, aksesnya itu belum merata, belum adil dan merata lah kepada semua orang. Dan ada beberapa kendalanya. Misalnya, pertama kalau misalnya ada orang yang punya capital lebih gede, itu by right biasanya di dunia fisik itu dia punya akses pasar yang lebih besar. Karena dia bisa punya cabang lebih banyak, punya tokonya di tempat yang lebih strategis dan sebagainya. Dibanding orang yang nggak punya modal. Kemudian, masalah infrastruktur. Orang-orang yang ibaratnya tinggal jauh dari commercial center, itu biasanya punya akses terhadap barang dan jasa juga lebih sedikit. Itu pilihannya lebih sedikit, mungkin harganya jauh lebih mahal dan sebagainya. Begitu juga kalau orang mau menjual barang, again, dia menghadapi pasar yang lebih kecil juga. Additional problem yang kita lihat juga itu adalah masalah financial inclusion. Kalau kita belum financially included, ibaratnya belum punya uang digital. Kalau nggak punya uang digital, punyanya uang fisik, kita hanya bisa bertransaksi sejauh kaki kita melangkah. Jadi, kalau misalnya, karena kalau uangnya fisik kan, uangnya nggak bisa terbang. Dia mau belanja apa, dia hanya bisa either di warung dekatnya, atau ibaratnya dia harus naik angkot kemana-mana. Karena dia need to spend that money physically. Sehingga again, melimitasi juga kemampuan orang melakukan jual-beli barang dan jasa. Nah, sehingga waktu itu Bukalapak kita didirikan dengan misi ya. Intinya, kita pengen memberdayakan UMKM, membuat orang bisa belanja, yang kita singkat sebenarnya sebagai a fair economy for all. Kita ingin semua orang punya kemampuan untuk melakukan jual-beli barang dan jasa secara adil. Jadi, itu reason for beingnya Bukalapak. Jadi, kita pengen menciptakan itu. Kita pengen bring commerce to everyone. Bukan hanya orang yang tinggal di kota besar, bukan hanya orang yang punya modal, dan bukan hanya orang yang punya digital currency, misalnya. Jadi, ini mimpi-mimpi kita di Bukalapak. Nah, mungkin sedikit juga ya, yang menjadi tahan tangan sekaligus pemberi semangat ini, ya adalah pandemi. Jadi, memang pandemi ini membuat banyak sekali perubahan ya. Oke, kalau kita lihat, ada beberapa behavioral change yang kita lihat ya di dalam pandemi ini. Yang pertama, kita lihat orang-orang itu lebih health conscious sekarang. Karena pandemi ini adalah krisis kesehatan, jadi orang sekarang lebih peduli lah terhadap kesehatannya mereka gitu. Jadi, lebih banyak yang minum vitamin, lebih banyak yang olahraga, yang jemuran, pakai masker, dan sebagainya gitu. Kemudian, kita juga lihat bahwa behavior-nya orang juga berubah di mana sekarang aktivitas kita itu lebih home centric. Jadi, dia banyakkan kerja, semua-semuanya sekarang di rumah. Sehingga dia spend much more time di rumah. Kemudian, karena juga ada masalah ekonomi ya, kita lihat juga udah karena pandemi ini ada, Indonesia udah resesi dan sebagainya, mungkin banyak dari kita atau network kita juga yang mengalami ibaratnya di PHK atau dapat pay cut dan sebagainya, income-nya turun. Orang-orang juga mulai melakukan spending yang lebih wise gitu ya. Mencari barang-barang yang value for money. Nah, apa yang kita lihat sebenarnya adalah sehingga pertama yang perubahan ini pengejawatannya adalah kalau kita lihat di marketplace ya adalah change on the things that people buy. People spend things differently. Kalau dulu, kalau misalnya di e-commerce itu biasanya nomor 1 sampai 5 itu adalah fashion, kemudian HP, yang ketiga itu personal care, yang keempat itu home and office, yang kelima adalah electronics. Itu biasanya big five-nya ya. terus kalau kita lihat sekarang home, fashion masih tetap nomor 1 karena mereka gede tapi turun trendnya. Kemudian handphone turun lebih banyak lagi. Personal care ini naik banyak. Kemudian home and office ini naik juga lebih banyak. Dan sekarang electronics turun digantikan sama food and beverage. Ini food and beverage-nya tumbuhnya sejak COVID-19 ini luar biasa sekali. Jadi sekarang nomor 5-nya udah bukan lagi electronics tapi food and beverage. Kemudian yang kedua kita lihat juga ya karena change in transaction behavior ada beberapa hal ya. Pertama karena orang terpaksa banyak sekali belanja online banyak new users. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin males gitu ya bertransaksi secara online dia dia sekarang terpaksa mulai belanja gitu. Terus banyak juga orang yang pengen mencari side income atau additional income atau bahkan main income berdagang secara online. Ini juga kita lihat dua sisi ya dari sisi buyer dan seller ini ada kenaikan. Terus dan yang menariknya bukan hanya online tapi juga karena home centric ini ternyata bukan hanya di dalam rumahnya tapi juga di sekitarnya. Transaksi di warung juga lumayan banyak. Jadi kita lihat nanti kita jelasin ya kita punya produk Menter Bukalapak kenaikan orang-orang yang ingin jadi mitra Bukalapak dan juga transaksi di warung-warung ini cukup meningkat juga. Kenapa? Ya at least orang gak mau lagi pergi jauh-jauh di supermarket mereka belanja di toko yang dekat rumahnya. Terus ini juga yang kita lihat ya di Bukalapak ya kita sebagai perusahaan teknologi yang salah satu perusahaan yang cukup besar itu hari ini ada semacam requirement atau demand to take leadership in the society dimana banyak sekali ibaratnya pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengajak kita diskusi mengajak kita bekerjasama dan sebagainya karena dilihat disitulah ternyata teknologi ini bisa punya dampak yang besar ya terhadap terhadap masyarakat terutama dalam kondisi pandemi. jadi ya di Bukalapak ada beberapa hal yang kita fokuskan yang pertama we strengthen our operation jadi kita tahu nih bahwa sekarang di Bukalapak kita failure is not an option kalau misalnya kita tiba-tiba ibaratnya berhenti beroperasi orang mau belanja dimana gitu ada jutaan orang yang belanja di kita mengharapkan kehadiran kita baik mereka dagang nyari nafkah ataupun nyari barang di Bukalapak jadi we need to ensure our operation itu terus jalan as normal as possible walaupun kita work from home dan sebagainya yang kedua juga kita banyak fokus terhadap customer education ini banyak sekali orang-orang yang baru-baru gitu ya user-user baru baik pembeli maupun penjual karena banyak yang baru banyak barang baru yang dicari biasanya itu mengundang fraudsters gitu ya sehingga kadang-kadang ini juga at least waktu awal-awal itu Maret April banyak juga kayak penjual masker bodong atau dan sebagainya ini juga kita harus edukasi kita harus lihat kalau bertransaksi seperti ini jangan sampai tertipu lah dan ini so far kita juga lumayan ibaratnya sukses untuk mengurangi ini tapi ini tantangan-tantangan baru yang menarik juga yang terjadi ini banyak sekali adalah kolaborasi dengan pemerintah Bukalapak dan juga perusahaan-perusahaan digital lain ini juga sangat involved dalam beberapa proyek misalnya kalau Bukalapak akhir-akhir ini kita sangat terlibat sebagai mitra platform digital misalnya kartu prakerja kemudian juga untuk mendukung produk-produk bangga buatan Indonesia terutama UMKM kita ikut gerakan nasional bangga buatan Indonesia we are one of the ibaratnya founding members waktu itu untuk buat dan kita mempromosikan jadi covid pandemi ini menurut kita membuat kita merasa kayak oh ini benar nih kita rupanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat waktu awal mungkin beberapa tahun yang lalu kita adalah alternatif orang bertransaksi ternyata sekarang kita menjadi ibaratnya menjadi part of the mainstream sekarang oke now mungkin sedikit peluangnya jadi kita tadi cerita masalahnya ada masalah barrier of commerce bagaimana caranya kita jembatani pertama potensinya dulu potensi Indonesia menggunakan teknologi itu sangat besar ada 270 juta penduduk di Indonesia dan as of ini kita berita terkini ini kita lihat hari ini ada 197 juta users internet users di Indonesia jadi hampir 75% itu udah pernah menggunakan internet dan yang menarik lagi adalah internet ekonomi atau e-e-e-e ekonomi di Indonesia itu hari ini menurut google timasex tadi di 2020 itu ada 44 miliar dolar dan tumbuhnya 41% year on year selama 5 tahun terakhir jadi ini ibaratnya potensi teknologinya ada growthnya tinggi tapi ada satu fakta juga yang menarik sebenarnya adalah dari 44 bilion ini mungkin sekitar berapa persen itu adalah e-commerce tapi ini hanyalah sebagian kecil dari total ekonomi di Indonesia karena masih banyak sekali orang di Indonesia yang belum nyaman bertransaksi secara online atau spend duit jadi 197 ini mungkin kalau ibaratnya pakai sosial media dia sangat udah lihai gitu ya atau pakai internet buat cari-cari tahu search dan sebagainya udah oke tapi begitu kita ngomong transaksi masih banyak yang belum punya dari tadi yang 44 billion dollars itu apa aja sih breakdownnya ya jadi breakdownnya itu sama google dan temasek dan bain dibagi dari 4 sektor e-commerce transport and food online travel dan online media nah kalau kita lihat tahun lalu ratingnya itu kira-kira adalah 40 billion e-commerce lumayan gede 21 billion tapi hari ini di 2020 dari 44 billion 3 per 4 nya itu di e-commerce jadi 32 billion itu e-commerce transport and food sekarang turun kebetulan dibanding tahun lalu jadi 5 billion online travel turun cukup signifikan menjadi 3 billion dan online media lumayan naik juga ya rupanya orang juga tetap konsumsi media menjadi 4,4 sehingga ya ini apa ya again growth menarik tapi sebenarnya peluangnya juga masih luar biasa dari tahun lalu itu kita lihat sebenarnya yang 21 billion itu baru sekitar 5% dari total retail transaction jadi walaupun tumbuh 50% masih tetap single digit dari sisi total transaksi di Indonesia jadi masih banyak sekali kita lihat sebenarnya orang-orang yang yang belum terjembatani lewat lewat e-commerce nah bisnis modelnya Bukalapak sendiri seperti apa jadi kita mungkin kita bisa bilang kita ada the way we think about Bukalapak itu 2x2 matrix jadi ada sisi platformnya dan ada sisi produknya jadi kalau platformnya itu kita punya dua yang pertama kita kita sebut marketplace online marketplace yang kedua yang kedua nanti ada mitra Bukalapak nah di online marketplace ini kemudian ada ada dua jenis barang juga yang pertama adalah physical product ini if you want to buy ya baju atau handphone atau electronics these are the type of things yang people typically use ya orang taunya Bukalapak ya ini online marketplace-nya nah tadi di Bukalapak intinya kita udah bisa bilang kalau misalnya orang gak punya modal sama orang yang punya modal kalau di online marketplace sebenarnya mereka look and feel the same selama orangnya rajin orangnya melayani customernya dengan baik dia akan dia akan kelihatan sama gedenya dengan orang yang yang misalnya the big-big companies ya di official store misalnya jadi ini kita salah satu cara kita untuk membuat ini lebih apa pemerataan opportunity lah untuk jualan kemudian selain itu kita juga punya virtual products ya virtual products ini ibaratnya barang-barang non-fisik misalnya beli pulsa bayar listrik bayar tagihan bahkan juga untuk loan dan investment kita juga jualan reksadana di apa di Bukalapak salah satunya ada produknya mandiri disini jadi jadi sekarang ini kalau orang mau belanja virtual product gak harus lagi pergi ke kantor cabang atau dan sebagainya dia bisa melakukan transaksi-transaksi ini di di Bukalapak again kalau di online marketplace tapi masih ada satu kendala yaitu harus punya uang digital bagaimana caranya kita menjembatan ini kita juga punya satu cara lagi yaitu satu platform lagi yang kita sebut Mitra Bukalapak Mitra Bukalapak ini adalah aplikasi yang kita berikan kepada offline sellers dan agents jadi ini warung-warung PPOB agent ya termasuk warung makan dan sebagainya kita berikan aplikasi ini dan dari situ mereka jadi punya kemampuan untuk menerima pembayaran virtual products kemudian juga bisa pesan barang dari Bukalapak kita punya distribution center di seluruh Indonesia dia bisa pesan barang kita kerjasama dengan principal dan agent biakan kita antarkan jadi kalau mereka kehabisan barang gak harus tutup warungnya untuk belanja kemudian yang ketiga juga sekarang kita juga kembangkan kita kerjasama dengan mandiri untuk jadi agen laku pandai sehingga mereka bisa jadi branchless bank sekarang kirim uang juga di sebagian Mitra Bukalapak ini udah bisa dilakukan hari ini Mitra Bukalapak yang telah menjadi agen laku pandai atau branchless banking ini untuk melakukan kirim uang sudah lebih dari seluruh cabang seluruh bank di Indonesia kalau digabung jadi kita hari ini ada puluhan ribu ya hampir 50 ribu kalau bank di Indonesia itu kalau digabung semua outlet itu ada 37 ribu kalau gak salah jadi ini juga salah satu cara kita untuk menjembatani orang-orang yang tadinya punya uang fisik untuk bisa terkonek juga dengan dengan dunia e-commerce kita lihat saat ini kemudian hampir 70% total retail sales di Indonesia itu datangnya dari warung jadi kalau online itu baru C5 sampai 7% di warung ini ada 65% dan kita merasa ini penting sekali untuk kita masuk ke sini juga nah jadi tadi di Bukalapak hari ini kita punya dua platform yaitu aplikasi Bukalapak hari ini ada sekitar 6 juta UMKM yang berdagang di Bukalapak untuk pembayaran ada 26 Mitra Bank ada 12 logistik partner untuk memastikan pembayaran dan barangnya bapak dan ibu bisa sampai terus ada sekitar 100 juta online users yang menggunakan yang telah terregister di di platform ini kemudian untuk Mitra Bukalapak saat ini ada sekitar 6 juta warung dan agen tentunya kita udah bekerjasama dengan banyak sekali produsen dan wholesaler dan offline usernya ini adalah tetangga-tetangga warung dan agen yang tadi untuk low income individuals biasanya yang gak punya digital currency sekarang juga bisa bertransaksi lewat e-commerce via Mitra Bukalapak sebagainya mungkin itu dulu yang saya mau ceritain dan nanti untuk ada pertanyaan lebih lanjut monggo makasih Mbak Putri terima kasih Pak Rahmat lengkap sekali presentasinya dari mulai cerita mengenai awal terbentuknya Bukalapak statistik juga ada produk-produk terobosan dari Bukalapak juga ada ya Pak mungkin yang banyak ditanyakan sekali sebenarnya lumayan terjawab sih dimana memang Bukalapak itu identify ada perubahan behavior dari customer dan tentunya Bukalapak menanganinya dengan action-action salah salah beberapanya adalah strengthen the operation edukasi untuk customer terutama untuk transaksi ya untuk menghindari fraud serta bekerjasama dengan pemerintah baik ini saya sudah ada beberapa pertanyaan mungkin baik yang terkait dengan presentasi maupun mengenai Bukalapak secara general Pak Rahmat mungkin boleh saya mulai untuk pertanyaan pertama nih kelihatannya investor mandiri investasi juga terupdate sekali dengan perkembangannya Bukalapak karena sudah menanyakan nih ada rencana kerjasama dengan Microsoft Azure ya dan apa nih ekspektasi yang ingin dicapai Bukalapak ke depannya dengan kerjasama tersebut silahkan Bapak Rahmat ya jadi ibaratnya kalau kita sebagai perusahaan perusahaan teknologi ya startup tentunya pengen selalu berkembang ya dan salah satu cara untuk berkembang juga adalah kita pengen berkolaborasi dengan ibaratnya perusahaan-perusahaan yang lebih lebih mature lebih dewasa yang punya ibaratnya resources lebih besar daripada kita kebetulan kita tahu Microsoft sendiri itu adalah adalah perusahaan teknologi yang terkemuka ya udah puluhan tahun ya punya resources yang jauh lebih besar daripada kita sehingga waktu itu memang ada beberapa kerjasama ya salah satunya mereka support kita melalui investment ya jadi ibaratnya kita menceritakan bisnis modal mereka dan mereka tertarik untuk berinvestasi yang kedua tentunya mereka punya teknologi salah satu resource yang kita pakai terbesar itu selain manusia tentunya adalah teknologi di Bukalapak itu kita use a lot of ibaratnya resources ya teknologi dan kalau misalnya saat ini kita bisa ibaratnya punya server sendiri atau kita pakai cloud ya udah yang paling yang paling kekenian sekarang pakai cloud karena kalau misalnya ini ya apa bikin server sendiri itu very very capital intensive business dan ya ini Microsoft ini kebetulan salah satu dari tiga besar best cloud provider mereka juga punya resources untuk untuk teknologinya jadi kita pikir mereka mau invest mereka menawarkan ini kerjasama ya we decided I think it's a good thing for us ya untuk itu memang kalau misalnya saya selalu cerita juga ini ada sedikit intinya juga apa related to security ya kalau misalnya punya server sendiri itu ibaratnya kayak punya rumah di pinggir jalan jadi kalau ada apa-apa ya pencuri atau apa segala macam ya dia harus punya satpam sendiri ya kalau misalnya kita udah di cloud dan kita cloudnya reliable itu ibaratnya kayak tinggal di kompleks kalau misalnya disitu udah ada satpamnya sendiri dan sebagainya of course kita tentunya harus punya keamanan untuk rumah kita sendiri tapi udah ada tambahan barrier gitu disitu mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan terima kasih Pak Rahmat jadi kalau bagus sekali itu tadi perumpamaannya ya seperti sebenarnya di rumah sendiri kita sudah punya safety sistem sendiri tetapi akan lebih aman lagi kalau kita tinggal di kompleks yang ada satpamnya juga menarik sekali itu noted ada pertanyaan lagi yang cukup menarik ini juga terkait dengan perkembangan regulasi ini Pak Rahmat mengenai PMK Menteri Keuangan yang baru terbit di tahun 2020 tentang PPN yang menerapkan marketplace termasuk Bukalapak itu harus melakukan pemungutan penyetor juga pelapor sehingga mungkin ada perubahan action nih dari Bukalapak bagaimana Bukalapak menyikapi hal tersebut dan melihat impact terhadap bisnis e-commerce di Indonesia ke depannya jadi sebenarnya pada prinsipnya kita di Bukalapak terutama kita akan mendukung kebijakan pemerintah yang perlu kita tekankan disini juga adalah tapi bahwa bisnis modelnya kami ini adalah marketplace jadi e-commerce itu ada luas ya ada yang ibaratnya B2C mereka lah yang sebagai toko yang menjual atau sebagai penyedia infrastrukturnya kebetulan di Bukalapak ini kita adalah marketplace jadi yang menjual itu adalah pedagang kami hanya ibaratnya kalau saya juga ditanya ibu saya kerjaanmu apa sih mat gitu dia gak tau saya bilang saya ini pereman pasar atau kerjanya di kayak PD pasar lah gitu kira-kira nah tentunya kalau misalnya ya ada beberapa mungkin beberapa jenis pelayanan gitu ya yang yang dimana kita lah yang melakukan penjualan itu menurut kita sesuai lah pas gitu untuk kita misalnya melakukan pemungutan VAT-nya atau PPN-nya tapi kalau misalnya juga ada yang yang menjual itu bukan kita gitu ya tentunya kewajiban pemungutan PPN-nya itu harusnya kepada penjualnya karena value added-nya ada di situ jadi itu sih sebenarnya jadi secara umum kita melihat ini sebagai apa ya niat pemerintah yang kita akan dukung secara umum kita gak melihat ini ada perubahan yang sangat fundamental ya sekarang yang kemarin baru keluar itu kita ditunjuk jadi pengungutan PPN untuk misalnya penjualan barang-barang digital dari luar negeri dimana ya berarti mungkin kita bilang sih dampaknya itu relatifly kecil lah di kita gitu terima kasih luar biasa sekali memang Bukalapak pokoknya 100% mendukung regulasi pemerintah ya Pak ya dan bagaimanapun berusaha berkontribusi dan tidak ini ya sebenarnya untuk perubahan sendiri mungkin tidak ada yang cukup signifikan lebih cepat beradaptasi saja baik ada pertanyaan lagi nih Pak terkait mungkin ini lumayan terkait dengan presentasi Bapak tadi untuk ketika awal-awal pandemi COVID seperti Pak Rahmat juga sudah mention dimana memang sempat ada kenaikan harga yang signifikan contohnya seperti masker dan alat-alat kesehatan nah bagaimana cara intervensi Bukalapak pada penjual yang menjual dengan harga kurang atau mungkin terlalu mahal untuk lebih tepatnya memiliki standar harga yang lebih sesuai mungkin seperti itu Pak pertanyaan dan terima kasih betul nah ini ini memang sesuatu yang ibaratnya apa ya kita perlu agak delicate dalam mengawasi ini karena yang pertama ya tadi kita ini bukanlah penjual kita ini adalah kayak ibaratnya mall atau pasarnya fisik infrastrukturnya dimana orang berdagang jadi harga itu biasanya tentunya adalah hak prerogatifnya penjual sebenarnya yang kita perlu pastikan intinya waktu itu ibaratnya orang beli beneran kalau barangnya gak terdeliver tentunya kita akan tahan cuman memang biasanya kadang-kadang orang itu kena social engineering dibilang oke Pak nanti kita kirim minta OTP minta apa itu harus dikasih sama orang yang kayak gitu yang kita coba perlu edukasi tapi dari sisi platform sendiri sebenarnya kalau semua orang melakukan transaksinya kan harusnya aman harusnya aman tapi kalau dari sisi penentuan harga pertama ya kita melakukan edukasi ya himbawan yang kedua kita menggunakan market mechanics juga jadi kita cari banyak banyak supply gitu ibaratnya kalau misalnya ada yang jualnya mahal banget kita coba cari-cari supply dengan harga yang reasonable dan habisnya habis itu kan biasanya mekanisme pasar akan berubah barang yang mahal tadi gak laku kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada penjual-penjual udah come on lah jangan jual itu atau direct ke suppliernya kita ibaratnya tingkatkan supply di pasar yang ketiga juga pada saat adanya himbawan atau malah instruksi dari pemerintah untuk menghukum penimbun dan sebagainya nah itu jadi lebih clear ya buat kita karena itu secara legal kita jadi ada pegangan juga jadi ya kalau misalnya udah ada aneh-aneh segala macam kita akan lakukan takedown itu sih yang kita coba lakukan terima kasih sangat komprehensif jadi dari sisi Bukalamaknya juga sudah melakukan intervensi tapi dari sisi yang bersama dengan pemerintah yang ada landasan legalnya juga ikut berpartisipasi ya Pak ya mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Pak lebih ke ini sih bukan pertanyaan lebih ke kita mungkin ada pernyataan dari Pak Rahmat yang bisa menjadi masukan untuk para investor yang mungkin ada kesulitan di masa-masa pandemi dari Bukalapak sendiri selaku-pelaku usaha kira-kira ada kiat-kiat atau masukan untuk investor yang bisa di-share Pak ya mungkin ada kalau dari kita ya memang kita sadar ya hari ini it's quite tough business tough situation economically mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan ya walaupun walaupun susah ini sebenarnya ekonomi ini masih berjalan kemudian kalau di kami ini di e-commerce ini kita masih melihat ini sebagai sesuatu hal yang terus masih tetap bertumbuh ya so we grow normally in an abnormal situation gitu jadi ini sesuatu yang kita sangat syukuri sekali jadi ibaratnya kalau kita mau berubah masih ada peluang nih gitu yang kedua ya ya kita juga mungkin selama mungkin lebih dari 10 tahun ini memang belum ada krisis di Indonesia even global ya tapi kalau kita lihat lebih jauh ke belakang 20-30 tahun lalu ada-ada aja krisis ya tahun 98 2001 gitu kemudian 2004 2008 ada-ada aja jadi one thing yang kita bisa yakini adalah this too shall pass ini pasti akan lewat selama kita masih hidup gitu insya Allah kita bisa lewatin dan ini juga udah dijanjiin sama yang diatas bersama kesulitan ada kemudahan jadi insya Allah kalau kita usahakan baik itu ini akan bisa kita lewati dengan baik terima kasih terima kasih pak noted sekali this too shall pass ya pak dimana ada kesulitan pasti ada kesempatan dan kemudahan baik pak rahmat mungkin kita juga sudah berada di ujung presentasi mungkin dari closing statement untuk pak rahmat boleh disampaikan dan setelah itu saya bisa persilahkan pak rahmat untuk meninggalkan ruangan meeting ya mungkin closing statement terima kasih atas perhatiannya semoga useful dan mbak putri dan teman-teman thank you again for inviting us to share our story assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bermanfaat sekali bapak baik kita akan beralih ke sesi berikutnya kelihatannya bapak triwijaya juga sudah stand by ini dari tadi mengikuti presentasi ya pak ya oleh karena itu untuk sesi sharing session yang kedua presentasi akan dibawakan oleh bapak L3wijaya PhD selaku executive director of the center for indonesian business analytics studies or SIBAS sekaligus lecturer dari universitas brawijaya untuk bapak L3wijaya saya persilahkan baik terima kasih saya melihat mbak Nadia aja nih ya terima kasih sekarang lagi teman-teman dari Mandir Investasi atas kesempatannya sebuah kebanggaan dari kami ini bisa share dengan teman-teman di Mandir Investasi baik di kesempatan ini kami akan coba sedikit berbagi pengalaman kami gitu ya tentang ngutang-ngatik data istilahnya gitu ya jaman sekarang jadi kami kasih judul data-driven industry gitu ya jadi all about data bagaimana kita mengolahnya kemudian bagaimana kita membangun insight business dari data tersebut gitu ya baik next imun izin tadi sudah diperkenalkan ya kebetulan saya apa namanya selain di SIBAS apa namanya nyambi juga sebagai dosen gitu ya di 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 kebetulan teknik kebetulan ngajar juga di mata kuliah business intelligence and analytics next oke ada tiga poin yang ingin saya saya highlight pada siang ini gitu ya mungkin ini saya banyakan gambar tapi nanti akan saya ilustrasikan dengan cepat gitu ya jadi kita perlu satu frekuensi dulu makna dari atau definisi dari business analytics gitu ya dan di dalamnya juga ada business intelligence gitu ya kemudian saya akan share beberapa case gitu ya yang sudah beberapa kami coba bangun kerjasama juga kemudian terakhir kita ada kaitannya dengan materi pertama terkait dengan consumer behavior gitu ya during the pandemic oke next ya yang pertama tentang business intelligence kebetulan ini salah satu buku kami yang kami sudah tulis dan sudah publish ya terkait dengan business analytics dari teman-teman Sibas untuk sebagai dasar kami next oke kalau bapak ibu dengar istilah business analytics gitu ya pasti dengarnya itu Cambridge analytics gitu ya kebanyakan mostly kita sering dengarnya seperti itu gitu ya dimana sebenarnya tidak terlepas dari trend industri 4.0 yang kita tahu atau yang terbaru society 5.0 malahan gitu ya yang kita sendiri di Indonesia gak tahu sebenarnya Indonesia ini udah 4.0 gak sih gitu ya atau masih 3.5 gitu ya ini yang perlu kita lihat secara utuh gitu ya tidak hanya di masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat desa dan di luar Jawa apalagi gitu ya yang masih infrastruktur yang masih sangat lemah di bidang IT dan sebagainya next nah business intelligence analytics jadi kalau secara definisi saya suka menggambarkan itu begini saya kadang kalau di kelas itu ngomongnya begini ilustrasi gampangnya begini jadi kita punya data misalkan kita memiliki data ada 100 orang dalam sebuah komunitas dia punya data tinggi badan punya data berat badan terus kita tahu kira-kira dalam seminggu dia itu biasanya menghabiskan waktu berapa jam untuk olahraga dari 3 data itu ini contoh nih ya simpelnya dari 3 data itu kita ingin tahu nih kira-kira bisnis apa yang kita bisa bisa insight untuk 100 orang ini dari 3 data tersebut oke kita bisa melakukan pendekatan oh kira-kira berat badan ideal itu seberapa sih oh kita tak bisa ngitung dong BMI-nya dong ya dari berat tinggi gitu ya kemudian kita kaitkan oh ini ternyata beratnya gak ideal kita cocokin sama data apa namanya olahraga wah ternyata olahraga mu kurang kamu harus nambah olahraga nih gitu ya atau mungkin tambah data asupan nah ini yang saya ilustrasikan jadi kalau di dalam bisnis analitik mengkombinasi gitu ya dari data analitik kemudian dari data tersebut kita bergeser ini saya sering senang banget di gambar yang sebelah kanan gitu ya jadi mengkombinasi antara strategik dan teknologi jadi bagaimana kita data yang tidak hanya ratusan markan mungkin jutaan gitu ya apalagi di Indonesia gitu ya kita pengen tahu nih gitu perilaku konsumen inside bisnis apa yang kita bisa bahwa kita bisa pakai bantuan teknologi muncullah business intelligence nah itu yang kita analisis bantuan computer programming gitu ya sehingga nanti kita buat data preparation gitu ya modeling evaluasi deployment feedback dan sebagainya sehingga kita muncul oke jadi dari destruktif kita mempredictive ke depan gitu ya kira-kira growth-nya seberapa gitu kan ya forecasting-nya seperti apa nah ini butuh bantuan apa namanya computer programming apalagi mengolah data konsumen yang jutaan banyaknya di Indonesia jadi ini sekilas tentang business analytics atau business intelligence analytics itu apa sih gitu ya jadi tadi membutuhkan data kemudian bantuan teknologi kemudian kita punya inside bisnis apa next nah terkait dengan nah di dalam business intelligence analytics kita sering dengar big data zaman sekarang semua ngomong big data-big data apalagi di masa pandemi gitu ya sebenarnya kalau kita ngomong big data gitu ya tadi semangatnya adalah volume variety velocity velocity value and variability kalau saya bilang tadi yang jumlah data besar gimana kita bisa mengolahnya dengan cepat ya ya datanya kan variatif ibarat kata saya sering bilang ngomong gini di Indonesia itu lemahnya apa sih cleansing data data penduduk jutaan sering kita temukan misalkan apa namanya data IKTP gitu kan oh datanya macem-macem gitu ya atau data nasabah misalkan ya nama tempat tanggal lahir dan sebagainya yang semua itu sebenarnya kalau kita ibarat kata saya ilustrasikan itu ibarat main Lego Lego itu kan macem warna macem bentuk kita pengen cleansing kita kelompokkan berdasarkan warna kita kelompokkan berdasarkan bentuk kita bentuk menjadi sebuah bangunan misalkan itu yang diharapkan dari cleansing ke data volume yang besar jenis data yang macem-macem dan kita butuh kecepatan untuk mengolah data tersebut inilah munculah big data teknologi berdasarkan next nah kita tahu resource data mostly jaman sekarang apalagi masa pandemi kita dapatkan dari mana saya kebetulan lagi konser tentang social media analytic nanti saya jelaskan seperti apa social media data enterprise dan sebagainya yang growth-nya luar biasa dari 10 tahun terakhir next nah ini juga sudah mention tadi di presentasi pertama kita tahu sekarang social media merupakan penting gitu ya kemudian apa namanya kita bisa tahu perilaku konsumen gitu ya dari penggunaan komen di facebook komen di instagram influencer terus twitter dan sebagainya gitu ya nah mostly penggunaan media social media tadi misalkan e-commerce kemudian marketplace gitu ya semua terpaku di satu gadget gitu ya next nah ini penggambaran saya ingin menggambarkan singkat consumer behavior kita ini gak ngeliat pandemi nanti pandemi saya jelaskan di belakang lebih detailnya seperti apa mostly penduduk kita adalah milial gitu ya jadi kita ingin tahu jadi kalau kita mau menawarkan sebuah produk gitu ya jasa apapun gitu ya lihat juga gitu ya konsumenya seperti apa tipikalnya oke next nah jadi tadi saya kasih ilustrasi gitu ya tentang bisnis analitik pentingnya kita ngambil data dari mana gitu ya mengelompokkan data secara global gitu ya nah ini berapa implementasi next dari big data nah kebetulan kami sempat berdasarkan dengan Gojek gitu ya kita tahu salah satu startup unicorn yang yang terbesar Indonesia dulu saya kasih gambarnya teman-teman juga mungkin sudah pernah lihat gitu ya pernah membaca dulu kalau orang mesen Gojek itu kan one by one one call gitu kan ya sharing perkembangan zaman butuh era digital perkembangan hyper next jadi intinya next oke jadi dulu orang ketika memesannya itu masih membutuhkan call center yang antara pelanggan dengan driver gitu ya memesannya via call center next terus tapi sering berkembangnya gitu ya mas menteri Nadiem itu mencoba menyadari bahwa call center ini gak ideal next hingga terus lagi nah ini gambarnya jadi demandnya meningkat terus call centernya tetap drivernya juga gak terlalu signifikan gitu sehingga sehingga apa namanya gak balance antara supply and demandnya next terus lagi terus nah sehingga dibutuhkan pertumbuhan call operator juga driver juga tumbuh gitu kan ya nah ini yang dikatakan next tidak scalable tidak scalable ya sehingga tibalah masa digital next yang kita butuhkan adalah next lagi sebuah platform ya dimana tadi peran operator digantikan oleh mesin ya sehingga ketika ada apa namanya kebutuhan demand tercatat di record di platform digital platform tersebut gitu ya dan driver pun itu bisa menangkap demandnya apa gitu ya next nah jadi kalau saya ilustrasikan gitu ya itu digitalisasi saja itu tidak cukup untuk menumbuh pertumbuhan yang hyper growth next sehingga butuh namanya infrastructure infrastructure ya dan data driven DNA next jadi kalau jangan heran bapak ibu zaman sekarang gitu ya ketika misalkan buka youtube netflix let's say 3 sampai limit maka apa namanya algoritma kita itu akan mencatat perilaku bapak ibu kira-kira video apa yang sering misalkan ini buka k-pop maka yang muncul semua iklan apapun pasti ada kaitan dengan k-pop karena algoritma memang mencatat sehingga kita tahu nah sama tadi semangatnya next berikutnya di di mana-mana di gojek gitu ya ketika kita tahu misalkan data konsumen seringnya mesin apa maka akan sering muncul penawaran produk yang terkait dengan demand-nya tadi konsumen misalkan saya nih pesan makanan makan A, B, dan C bulat itu aja gitu ya maka akan banyak penawaran sehingga data pun akan mencatat gitu ya di tampilan platformnya banyak iklan makanan terkait produk ada apa namanya ada promosi dan sebagainya nah ini yang sering saya katakan bahwa sistem informasi sekarang beda dengan dulu kalau dulu sifatnya supporting system proses sistem mempercepat parameter waktu tapi kalau sekarang gimana diuntut supaya bisa mendapatkan revenue revenue-nya dari mana semakin banyak data yang masuk demand yang masuk dalam sebuah platform maka kalau ada iklan masuk dia harus bayar gitu kan revenue dong dari platform tersebut padahal itu sifatnya pasif gitu mesin yang bekerja tapi kita bisa dapat revenue nah ini yang dilakukan oleh teman-teman gambarannya tadi saya kasih di Gojek gitu ya jadi bagaimana caranya alokasi otomatis berdasarkan banyak parameter gitu ya next gambarannya next berikutnya ini nah ini saya kasih ilustrasi gitu ya itu penyebutan pick up point di Gojek gitu ya yang kita yang kita luar ketat pertama kita kan gak tahu data mentah gitu ya misalkan diarah satu area gitu ya semua banyak sekali ngumpul drivernya gitu kan next kita pengen tahu titik penjemputan optimal itu yang mana sebenarnya dilihat dari demandnya nah kita kelompokkan gitu kan ini kita pakai algoritma next lagi nah ini jadi kita tahu sehingga jangan heran Bapak Ibu kita kan melihat driver Gojek itu ngumpul di satu tempat berarti demandnya tinggi disitu data mencatat gitu loh karena consumer behavior rata-rata kebanyakan disitu gitu ya ini contohnya gitu ya next pentingnya apa nanya tentang pengelolaan data tadi next nah ini ya kita tahu gitu ya nah ini ada beberapa ilustrasi tentang big data di berupa sektor yang ingin saya gambarkan secara cepat saja ini di bidang agriculture jadi smart analysis planning misalkan jadwal panen kemudian demand kebutuhannya seperti apa makanya kita menyesuaikan dengan apa namanya cuaca sebagian yang kita kumpulkan makanya kita misalkan bisa tahu masa panen kemudian kapasitasnya berapa yang optimal ini di bidang otomotif industri ya jelas apalagi terkait dengan teknologi kemudian maaf oke di otomotif tadi bagaimana maintenance-nya supply chain analitiknya gitu kan ya sampai dengan financial-nya kita tahu next ini next lagi ini commerce tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari Bukalapak saya rasa enggak usah terlalu detail gitu ya next ini di banking gitu ya jadi misalkan saya bayangin itu misalkan kita tahu data nasabah gitu ya kita juga tahu misalkan pendapatnya per bulan berapa kebiasaan apa namanya consumer jadi spend money-nya itu di bidang apa saja ini yang menarik di social media jadi misalkan kita tahu misalkan dia ini bisa apa namanya oh ternyata dalam sebulan pendapatnya sekian terus dia suka misalkan nih suka bawa pergian gitu kan ya keluar negeri dan sebagainya spend money-nya di situ maka mungkin kita bisa taruhkan produk misalkan tiket dan sebagainya jasa atau misalkan asuransi dan sebagainya kita bisa masuk gitu nah kita bisa tahu dari situ kita butuh data perilaku konsumen tadi jadi itu pentingnya gitu ya ilustrasinya data jadi behavior misalkan kita bisa dapat dari social media bank interaction-nya produk seperti apa great information-nya semua kita olah sehingga ujung-ujungnya kita tahu trend-nya sekarang para nasabah itu spend money-nya di mana kemudian misalkan investasinya di mana kita bisa tahu next nah ini tadi sedikit detailnya gitu ya segmentasi ya consumer sentiment analysis kita bisa jelaskan di belakang tentang sistem analysis dan payment channel data dan sebagainya ya next di asuransi gitu ya sama kurang lebih gitu ya predictive modeling jadi kita ingin tahu kira-kira proses pengisahan deteksi kecurangan sebagainya dilihat dari perilaku konsumen ya kita tahu butuh bantuan social network analysis gitu ya yang saya katakan tadi selalu social media gitu ya kita ingin tahu kira-kira lagi trend apa sekarang gitu ya terus konsumennya ini siapa aja marketnya kita bisa tahu next jadi kuncinya adalah efisiensi optimasi dan scalability dari data analytics ya nah berikutnya ya saya ingin mencerita tentang bagaimana kita next memahami consumer behavior ya next nah ini saya senang literatur ini gitu ya dari Asentur kita jadi kalau misalnya data konsumen tadi kita mengelompokkannya itu kita tulis nama pandemi gitu ya mana yang orang yang dikatakan the warrior individualist rationalist activist dan indifference yang mana mereka punya mindset masing-masing consumer behaviornya produk apa yang yang mereka bisa spend bisa beli gitu ya itu pun spesifik next nah ini nah ini gambarannya saya suka sekali gitu ya jadi kalau saya bayangkan tadi misalkan saya pakai programming gitu ya saya misalkan pengen tahu nih gitu ya bagaimana respon konsumen terhadap produk merek A maka saya masukkan di data gitu ya misalnya produk produk A gitu ya kita tahu apa namanya produk A ini seberapa banyak dibahas di sosial media sentimen positif sentimen negatif atau mungkin tengah-tengah nggak jelas kita bisa tahu oh kalau responnya bagus terhadap produk A padahal baru dicoba berarti produk turunannya pasti akan akan menjanjikan gitu ya nah sama halnya dengan data disini gitu ya jadi kita benar-benar mendetailkan gitu ya kalau ada the warrior individualist gitu ya jelas selama pandemi program apa produk consumer good gitu ya yang terkait dengan postural hygiene cleaning product gitu ya boleh fast food itu pasti dimininya tinggi jelas nah kita juga bisa mendetailkan kira-kira kita ingin tahu gitu ya kelompok mana yang kira-kira laku yang mau apa namanya responnya positif terhadap produk yang kita tawarkan baik jasa maupun apa namanya produk manufacturing gitu ya next jadi ilustrasinya gitu ya selama pandemi ini gitu ya akan banyak sekali pola gitu ya shifting yang mana terkait orang akan membeli produk itu yang apa namanya mendukung perilaku dia di bidang kesehatan next saja terus consumer expectationnya juga bagaimana saya harus safe food gitu ya jadi membatasi apa namanya keuangan food waste gitu ya shopping yang belanja yang lebih mendukung kesehatan gitu ya intinya sustainable development itu terkait dengan produk itu akan sangat-sangat apa namanya krusial khususnya untuk daerah mungkin maaf saya saya mengumpokannya untuk wilayah mungkin master market urban gitu ya tapi kalau kita ngomong pasar ke desa banget gitu mungkin belum sampai ke sana mungkin ya karena jelas perbedaan apa namanya cara hidup ya consumer akan berbeda next nah ini yang sering saya tadi juga sudah mention ya ilustrasikan bahwa produk Indonesia jelas apalagi webcam yang menarik itu sebenarnya nomor dua ini sepeda kok bisa selama pandemi kenapa gak olahraga yang lain tapi kok sepeda yang trend udah gitu sepedanya yang second itu mana lebih mahal dari yang baru itu menarik gitu kan consumer behavior oh ternyata kita gali datanya oh ternyata apa namanya kalau baru itu indernya lama 3 bulan 4 bulan mending saya beli second cepat dapatnya waktu mahal sedikit bahkan sekarang penyewaan sepeda rame nah ini tadi shifting the business kita tahu kira-kira kita ingin tahu bukan tidak mungkin mungkin apa namanya selama nanti sudah orang bosen mungkin sepeda kita bisa tahu kira-kira pelaku olahraga selain sepeda apa yang kira-kira bisa dimeninya meningkat ke depan dan berapa produk turunan next jadi social impact ya selama pandemi ini luar biasa next berikutnya ini some companies will face black lives over their response to covid-19 health institution jelas education ya retail government dan seterusnya next saya lompat ke apa namanya terakhir aja lagi next terus 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 sekali lagi jadi poinnya stay connected with consumer nah ini sorry yang tiga tadi jadi bagaimana kita tetap bisa merespon ya dengan konsumen jadi kita mendapatkan data consumer behavior tadi next satu set lagi kemudian mungkin kita butuh shifting atau reset redefine relationship with consumer employee gitu ya rethink and redefine relationship ekosistem partner seperti apa dan bahkan mungkin kita melakukan akselerasi percepatan dengan merilis atau apa namanya upgrade scale up bahasanya gitu ya bisnis kita yang terbaru lagi-lagi pendekatannya adalah data driven ya jadi operating model oke next baik saya kira itu sedikit gambaran dari kami ya tentang apa namanya perkembangan bisnis intelligence dan analytics selama pandemi ini berlangsung terima kasih saya kembalikan ke Mbak Nadia terima kasih Bapak Triwujaya ini saya sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan yang sangat antusias terhadap presentasi Bapak sangat insightful dimana memang tadi ada perumpamaan yang sangat menarik ya dimana bisnis intelligence itu merupakan penggabungan antara strategik dan teknologi bahkan diilustrasikan dari data-data contohnya tinggi berat badan dan waktu olahraga bisa melakukan berbagai macam pendekatan yang strategik ya Pak dan kelihatannya disini investor kita partner kita bahkan internal mandiri investasi ini sudah tidak sabar bagaimana mengimplementasikan big data untuk mencapai efisiensi optimasi dan scalability tapi mungkin boleh disimpan dulu ya Pak sampai di sesi tanya jawab yang kedua kita lanjut dulu ke presentasi market update ya Pak Tri ya saya mohon izin untuk kita buka dulu sesi presentasi yang ketiga yang akan dibawakan oleh our deputi CIO Pak Aldo Perkata waktu dan tempat saya persilahkan Pak Aldo baik terima kasih Bu Nadia mungkin kita lanjut Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan dua panel speaker sebelumnya jadi sangat menarik cuman mungkin kalau kita coba disini mungkin saya akan coba kaitkan gitu ya dengan peluang yang ada di pasar terutama setelah pandemi COVID kemarin ini puncak-puncaknya itu kan kalau kita ingat di kuartal 2 ya sekarang ini kurang lebih uploadnya kan seperti apa mungkin kita bisa langsung mulai ke slide pertama jadi pada dasarnya kalau kita bicara 2020 ini kan tahun yang sangat sulit ya sebetulnya bagi semua ekonomi seluruh dunia itu mengalami resesi dan kalau kita perhatikan sebagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat di grafik sebelah kiri ini pada dasarnya menunjukkan di 2020 itu memang negara-negara gak cuman Indonesia saja namun negara-negara G8 atau G8 countries itu juga memang semuanya mengalami penurunan dan penurunannya memang gak tanggung-tanggung lumayan dalam sekali ya penurunannya bahkan beberapa negara pun mengalami penurunan sama dengan double digit gitu nah tapi beruntungnya di tengah krisis covid yang kejadian kemarin kelihatannya aksi dari bank sentral ataupun pemangku kebijakan dari pemerintah sendiri pun juga berbarengan meluncurkan yang namanya stimulus fiskal makanya kalau kita perhatikan setelah jatuhnya ekonomi di kuartal 2 kemarin mulai masuk di kuartal 3 ini kita sudah melihat angkanya sudah mulai improving gitu ya jadi sebagai contoh kemarin kalau kita lihat di Amerika dari tadinya minus double digit di Q2 nya Q3 nya sudah mulai bertumbuh positif kembali dan recovery nya boleh dikatakan cukup cepat gitu ya hampir membentuk seperti V-shape recovery jadi memang dan hal itu pun kelihatannya kalau kita perhatikan itu similar dengan kejadian di negara-negara maju lainnya seperti di kawasan Eropa juga seperti itu nah memasuki 2021 ini kelihatannya kalau kita perhatikan dengan ditopangnya stimulus fiskal dan moneter yang ada kemudian kalau kita lihat juga mungkin dari segi COVID memang kasus relatif masih tinggi ya dan bahkan tambah tinggi namun paling tidak sudah ada good progress in terms of treatment dan dari segi vaksin ya jadi kelihatannya sedikit banyak itu mempengaruhi psikologi dari investornya sendiri dan makanya kalau kita perhatikan recovery yang we should expect akan terjadi di 2021 sebagaimana digambarkan dengan cat sebelah kiri bahwa mayoritas dari ekonomi itu memperkirakan 2021 is gonna be recovery year tapi ini kelihatannya sudah cukup di acknowledge oleh para pelaku pasar sebagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat di grafik sebelah kanan ya di grafik sebelah kanan itu kalau kita lihat adalah pergerakan dari aset price khususnya equity aset class dari beberapa region ada MACI world MACI emerging market MACI Indonesia dan MACI Southeast Asia atau ASEAN gitu ya tapi cukup menarik kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu ya in terms of recovery-nya dimana gambar line chart yang warna putih dan yang warna biru itu menggambarkan pergerakan dari MACI global atau MACI world dan MACI emerging market sedangkan yang dibawah itu adalah MACI Indonesia dan MACI Southeast Asia nah ini menarik terjadi sedikit divergent nah ini ada kaitannya dengan tematik yang tadi kita sudah bicarakan dengan dua speaker sebelumnya ya dimana kalau kita perhatikan secara komposisinya memang dua di MACI global ataupun MACI emerging market itu kontribusi dari sektor teknologinya itu memang jauh lebih besar dibandingkan dengan MACI Southeast Asia atau MACI Indonesia bahkan yang mana isinya di Southeast Asia dan di Indonesia itu adalah isinya kebanyakan old economy atau sektor-sektor yang memang non-related ke teknologi ya jadi kelihatannya disini pun juga bisa kita lihat bahwa behavior orang walaupun memang trajectory-nya sama-sama recover tapi kelihatannya recovery-nya itu jelas terjadi lebih cepat di negara-negara yang memang memiliki exposure teknologi yang agak lebih besar nah nanti mungkin kita akan coba bahas lebih detail ya masuk ke slide selanjutnya jadi again saya ingin mengingatkan Bapak Ibu kondisi keadaan tadi kita dulu bicara ya secara makroekonomi itu bahwa trajectory 2021 itu ekonominya akan mulai bertumbuh positif dengan low base yang terjadi di 2020 ini namun di sisi lain kalau kita perhatikan memang ini tidak lepas dengan adanya intervensi yang tadi saya katakan baik dari secara fiskal ataupun moneter dan kelihatannya stimulus-stimulus tersebut ini kemungkinan besar akan masih berlanjut nih sampai dengan 2021 atau bahkan lebih gitu ya sebagai contoh kita lihat dari mana pertama mungkin kita lihat dari segi moneter dari segi moneter khususnya dari segi suku bunga Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari fat.plot sejauh ini kalau kita lihat bahwa ekspektasi suku bunga ini akan tetap rendah paling tidak itu sampai dengan 2023 jadi 2023 onwards dari internal fat sendiri mengespektasikan baru ada kemungkinan suku bunga itu mungkin naik jadi 2021 sampai dengan 2022 nya kelihatannya suku bunganya akan masih relatif rendah gitu ya nah di sisi lain pun gak cuman bicara soal suku bunga yang rendah saja namun kalau kita lihat dari segi potential balance sheet expansion dari G4 Central Banks yang mana Bapak Ibu bisa lihat grafik di kanan atas itu juga kita melihat terjadi injeksi atau yang kemarin disebut dengan quantitative easing 4 ya itu terjadi waktu di bulan Maret nah ini kelihatannya juga ke depan fat ini atau bank sentral ini juga kelihatannya akan tetap supporting tetap cautious men-support agar mengawal supaya pertumbuhan ekonominya tetap berjalan gitu ya makanya ekspektasinya pun di 2021 bahwa fat G4 Central Bank ini akan masih continue untuk expand walaupun mungkin secara magnitude sudah tidak setinggi seperti terjadi waktu krisis di 2000 di puncak krisis waktu di kuartal 2 ya tapi paling tidak kalau kita lihat incremental terdepannya mereka akan masih cukup committed untuk menjaga supaya liquidity ini akan tetap banyak nah implikasi dengan suku bunga yang rendah nah kemudian di sisi lain juga dengan liquidity injeksi liquidity yang begitu besar nah ini cukup menarik kalau kita lihat apa yang terjadi di bond market khususnya kita bicara bond market di global gitu ya jadi interesting kalau kita melihat mungkin Bapak Ibu juga aware walaupun di sini kita soon 10 tahun kita itu trading sekitar mungkin yield sekarang ini mungkin sekitar 6,2 6,3% namun di beberapa negara maju khususnya di kawasan Eropa itu yieldnya sudah sangat-sangat rendah sekali dan bahkan Bapak Ibu mungkin bisa lihat di grafik sebelah kanan bawah kalau kita lihat dari mayoritas develop market soon 10 tahunnya mereka atau 10 year yieldnya mereka itu sudah di bawah 1% jadi bayangkan kalau kita lihat sebagai pengelola dana di kawasan tersebut kalau memang exposurenya harus masuk ke soon itu yieldnya sangat-sangat rendah jadi mau gak mau kita melihatnya bahwa ini akan opportunity ada potensi untuk terjadi rotasi ya begitu keadaan ekonominya mulai membaik covidnya mulai terhandle dengan lebih baik harusnya uang-uang ini akan mulai keluar mencari yield yang lebih tinggi karena gak mungkin mereka hanya stay di government bond yield yang yielding di bawah 1% rasa-rasanya akan terlalu jauh dengan target imbal hasil yang mereka miliki gitu ya dan di sisi lain juga cukup interesting kalau kita lihat beberapa negara Eropa seperti Bapak Ibu Ketawi dan bahkan Jepang ya bahkan lebih ekstrim lagi bahwa 10 year yieldnya itu bahkan sudah di bawah 0 atau negatif gitu ya jadi dan kalau kita lihat walaupun dengan yield yang negatif tersebut tapi interestingly jumlah uang yang terparkir di sana itu masih cukup besar terakhirnya kalau kita perhatikan kita runut-runut selama 3-4 tahun terakhir sekarang ini boleh dibilang uang yang masuk ke situ itu masih sangat-sangat tinggi sekitar 16 triliun US dollar nah ini tentunya uang-uang yang ditaruh di situ kan gak akan sustain forever akan masuk ke sana nah ini kenapa mereka bisa masuk ke government bond yield walaupun yieldnya sangat rendah karena terjadi fear effect bahwa COVID ini akan merusak ekonominya akan jelek hancur terjadi depression beberapa pihak bilang seperti tahun 1929 jadi makanya akhirnya semua fly to safety dan akhirnya numpuk semua di government bond yield namun sekarang kalau kita lihat kan fast forward dari kejadian COVID 6 bulan setelah COVID bahwa memang COVID ini belum beres tapi kelihatannya sentimen sudah berubah dimana fear yang terjadi waktu di Q2 itu sekarang ini boleh dibilang sudah sangat-sangat berkurang jadi we should expect apalagi dengan ekspektasi bahwa ekonomi 2021 mulai improving kemudian di sisi lain kita tahu bahwa keadaan suku bunganya masih sangat rendah sekali sekarang dan kelihatannya akan dijaga tetap rendah paling tidak sampai dengan 2-3 tahun ke depan sementara likuiditas juga begitu banyak nah harusnya likuiditas ini tentunya akan mencari aset nah ini tentunya sebetulnya juga sudah terjadi juga ya waktu di 2008-2009 almost similar case dimana kita lihat begitu banyak injeksi liquidity dan begitu as soon as ekonominya sudah mulai improving bahwa krisisnya sudah mulai lewat uang-uang ini akan keluar akan mulai mencari better yield atau better return gitu ya nah ini saya pikir yang akan menjadi back istilahnya backstory yang akan menarik untuk di 2021 gitu slide selanjutnya nah ini kalau sorry yang Indonesia yang sebelumnya jadi kalau kita berbicara untuk Indonesia sendiri gitu ya tadi kalau kita lihat bahwa bahwa mayoritas negara itu mengalami kontraksi di 2020 ini 2021 akan membaik nah Indonesia pun kurang lebih gejalanya akan kurang lebih akan sama gitu ya cuman mungkin yang akan menjadi sedikit pembeda itu bahwa di negara maju secara recovery-nya mungkin boleh dibilang seperti Amerika itu mengalami seperti V-shape recovery jadi dia turunnya dalam tapi recovery-nya cepat sekali nah dalam kasus Indonesia itu akan berbeda kenapa? karena salah satunya adalah kalau kita perhatikan covid handling di kita ini memang tidak seketat seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain nah Bapak Ibu bisa lihat itu dengan grafik di sebelah kiri jadi grafik di sebelah kiri ini sebetulnya yang warna kuning itu adalah jumlah infeksi harian dari covid sementara yang di bawahnya yang warna biru itu adalah grafik retail sales ya retail sales index jadi menarik kalau kita lihat di Indonesia ini karena memang covid case-nya itu terus naik jadi recovery confidence dari masyarakatnya ini memang agak slow juga untuk recover-nya nah ini terusnya kalau kita coba bandingkan ini dengan negara-negara lain yang penurunan infeksi covid-nya lebih cepat nah itu recovery-nya memang recovery retail sales index-nya lebih cepat juga sepertinya kalau kita lihat contohnya di China gitu ya China kalau kita perhatikan first quarter-nya ancur-ancuran ekonominya tetapi begitu masuk kuartal 2 dan kuartal 3 sekarang boleh dibilang China is one of the fastest recovery country di dunia gitu ya karena memang covid handling-nya sudah lebih ketat dan mereka berhasil menekan jumlah infeksinya jadi orang itu merasa lebih nyaman untuk mulai keluar untuk mulai berbisnis seperti cara normalnya gitu ya nah tapi memang dalam kasus Indonesia karena memang penanganan covid-nya mungkin tidak se-extreme atau tidak se-ketat seperti beberapa negara lain nah ini makanya recovery-nya agak slow nah kalau kita lihat nah ini juga kelihatan dengan trajectory dari GDP-nya sendiri ya mungkin Bapak Ibu juga udah aware bahwa kuartal 2 kemarin kita mengalami kontraksi minus 5 persenan kuartal 3-nya masih minus sekitar minus 3,5 persen nah ke depan trajectory-nya akan seperti apa kita melihatnya memang arahnya akan membaik namun membaiknya ini tidak akan seperti V-shaped recovery tapi seperti U-shaped recovery jadi mungkin akan butuh waktu sedikit lebih lama gitu ya makanya ekspektasinya bahwa Q4 ini akan membaik mungkin masih negatif tapi negatif mungkin sekitar 1 persenan baru setelah itu masuk di Q1 2021 onwards pertumbuhan yang bisa mulai kembali positif kembali gitu ya secara total kita ekspekt di 2021 itu pertumbuhan akan sekitar 4 persenan versus dibandingkan tahun ini yang secara satu tahun itu mungkin kita akan kontraksi minus 2 sampai dengan minus 3 nah tapi tentunya recovery yang terjadi ini juga sebetulnya bukan dalam arti kata pemerintah kita juga tutup mata ya di sisi lain juga pemerintah kita juga berusaha keras akhirnya sudah keluar yang namanya program PEN pemulihan ekonomi nasional dimana kalau kita lihat itu memang waktu di Q2 Q3 secara absorpsinya itu memang masih agak slow jadi kalau kita perhatikan mungkin kalau kita bicara katalis dari riski aset di domestik nah ini rasa-rasanya GDP ini akan bisa improve kenapa? karena salah satunya program PEN ini kita masih absorpsi sejauh ini ini masih kurang lebih baru sekitar 50% Bapak Ibu sampai dengan 9 months ya sampai dengan bulan September jadi we should expect 3 bulan ini dari Oktober November Desember harusnya penyerapan anggarannya akan lebih di push untuk lebih cepat nah jadi harapannya ini bisa mendorong konsumsi masyarakat ini untuk mulai pick up lagi ya di Q4 lebih cepat dibandingkan kuorta-kuorta sebelumnya makanya ekspektasinya bahwa bottomnya memang sudah terjadi di Q2 mengasuk Q3 Q4 Q1 tahun depan akan dia pelan-pelan sudah mulai naik gitu ya sehingga ekspektasinya tahun depan akan kembali positif lagi nah jadi mungkin trajectory-nya akan seperti itu jadi Indonesia akan recover namun pace of recovery-nya mungkin akan sedikit lebih slow dibandingkan dengan negara-negara lain slide selanjutnya nah ini kalau kita bicara sekarang juga mungkin beberapa investor mungkin kadang-kadang agak bingung juga ya ini kalau kita perhatikan pasca kemarin kalau kita perhatikan sejak Biden win kemudian di sisi lain ada sedikit berita vaksin dari Pfizer ataupun Moderna gitu ya namun resikonya sebenarnya kalau kita perhatikan COVID-nya ini belum beres nih karena kalau kita perhatikan infeksi COVID-nya harian itu meningkat khususnya mungkin di Western Europe dan di Amerika sendiri jadi seperti mana Bapak Ibu bisa lihat bahwa memang tren kenaikan second wave ini sebenarnya udah kejadian dari Agustus September udah konsisten mulai naik terus gitu nah tapi kenapa seolah-olah marketnya kok kayaknya nggak acuh tak acuh gitu ya maksudnya dalam arti kata reaksi market sekarang-sekarang ini kok agak berbeda dibandingkan waktu 6 bulan lalu dimana waktu itu semua orang ngeliatin COVID infeksinya berapa begitu infeksi naik marketnya koreksi gitu ya nah ini kok terlihat seperti ini kok infeksi naik terus tapi marketnya ya tenang-tenang aja malah beberapa continue untuk naik gitu ya jadi interesting kalau kita perhatikan saya rasa ini ada kaitannya juga kalau kita perhatikan dengan yang namanya fatality rate dari COVID-nya sekarang-sekarang ini jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat grafik sebelah kanan saya pikir ini gambar yang cukup clear ya jadi kalau kita perhatikan waktu di awal terjadi pandemi di bulan Maret tahun ini itu memang otomatis karena istilahnya populasi yang di testing juga masih terbatas nah itu fatality rate-nya juga kelihatannya melonjak tinggi sekali gitu ya sedangkan kalau kita perhatikan sekarang-sekarang ini walaupun infection rate-nya naik tapi jumlah yang meninggalnya itu kenaikannya tidak se ekstrim seperti yang terjadi waktu di kuartal 2 kemarin sehingga ini membuat fatality rate-nya ini kelihatannya turun nah ini kenapa bisa fatality rate-nya turun gitu ya ini mungkin ada beberapa penjelasan salah satunya memang dengan semakin banyaknya testing nah kali ini banyak ada yang bilang bahwa sekarang-sekarang ini infeksi yang terjadi ini mayoritasnya lebih banyak terjadi di orang-orang yang berusia muda yang mana sebetulnya secara immunity-nya jauh lebih kuat ya dibandingkan waktu di awal-awal kan kalau Bapak Ibu ingat waktu di bulan Maret bulan April waktu itu banyak seperti di Itali banyak orang-orang yang udah berumur itu banyak yang meninggal gitu ya nah kali ini karena infeksinya lebih banyak di orang-orang muda ya otomatis secara immunity-nya juga mereka lebih kuat sehingga jumlah kematiannya juga tidak kenaikannya tidak ekstrim seperti jumlah infeksi yang terjadi nah kemudian di sisi lain juga kalau kita perhatikan dari segi tenaga medis pun saya rasa sekarang mungkin sudah lebih berpengalaman dibandingkan waktu 6 bulan lalu karena 6 bulan lalu betul-betul COVID ini kita nggak ngerti sama sekali ini seberapa parah penanganannya seperti apa dan bagaimana kita harus menyembuhkannya gitu ya sedangkan sekarang kalau kita lihat dari segi treatment-nya sudah ada gitu ya hidroksifloroquine lah ada remdesivir ada yang lain-lain gitu ya jadi kali ini experience-nya sudah lebih jelas dan secara kesiapan rasa-rasanya mungkin lebih baik dibandingkan waktu yang terjadi 6 bulan lalu jadi makanya kelihatannya istilahnya fear terhadap COVID ini dari segi market kelihatannya tidak ekstrim seperti orang sudah tidak terlalu worry seperti yang terjadi waktu di 6 bulan lalu nah ditambah lagi ekspektasinya tentunya berita bagus dari vaksin kemarin keluar Pfizer dan Moderna ya dengan 90-95% efficacy rate nah itu tentunya semakin membuat orang lebih ada confidence karena terus terang in the end of the day kalau kita bicara apa yang terjadi dengan ekonomi kita itu mungkin boleh dibilang mayoritas confidence issue karena sekarang-sekarang ini ibaratnya khususnya di Indonesia orang-orang yang middle up ini kalau kita perhatikan kan LDR perbankan naik luar biasa jadi banyak orang-orang yang memilih untuk menaruh uangnya di bank namun itu mendandakan sebetulnya daya belinya ada cuman orang memilih untuk tidak ngapa-ngapain karena mereka tidak punya confidence untuk melakukan aktivitas tapi kalau confidence ini bisa di-reverse dengan adanya vaksin better treatment dan lain-lain nah ini tentunya harapannya aktivitas roda ekonominya bisa mulai berputar normal seperti sebelum pre-covid gitu ya jadi kelihatannya ya kalau sejauh ini series of good newsnya ya sudah mulai terlihat makanya ini tentunya mendorong support tisis bahwa 2021 itu mayoritas ekonominya harusnya akan membaik dibandingkan dengan 2020 slide selanjutnya nah ini mungkin kaitannya dengan kita bicara dengan market ya ini juga saya pikir sangat relevan sekali dengan dua pembicara kita sebelumnya bahwa kalau kita perhatikan bisnis how to survive in this pandemic covid sesuai judulnya itu ini kelihatannya sebetulnya jawabannya sudah cukup terlihat gamblang ya kalau kita perlihat dari perilaku investor bapak ibu jadi pada chart ini mungkin saya ingin memfokuskan perhatian bapak ibu ke sektor performance jadi di sebelah kiri ini adalah nangkuman kinerja sektoral ya dari year to date dari MACI global jadi kalau kita lihat MACI global itu kan memang terpecah sektornya ada sektor IT ada sektor energy material ada consumer discretionary dan lain-lain gitu ya jadi jadi interesting disini kita coba pecah dua periode yang atas itu adalah year to date yang di bawahnya itu adalah sektor performance sejak akhir kuartal 1 kenapa saya ambil akhir kuartal 1 karena akhir kuartal 1 itu adalah waktu marketnya mulai recover jadi benar-benar dari titik bottomnya gitu ya jadi kalau bapak ibu bisa lihat ternyata sektor yang outperform baik year to date ataupun sejak pemulihan ekonominya itu mulai itu adalah sektor yang terkait dengan teknologi ya jadi ada consumer discretionary ada technology ada healthcare juga which is healthcare very make sense tapi yang menarik adalah consumer discretionary dan technology disini nah disini consumer discretionary is basically biggest weightnya adalah nama-nama seperti Amazon JD Baba gitu ya jadi nama-nama e-commerce sebetulnya nah ini menarik justru dengan adanya covid disini jadi the way people melakukan bisnis itu mulai berevolusi seperti tadi mungkin dari Bukalapak juga ada sempat menyampaikan bahwa justru dengan covid ini orang makin makin takut lebih homocentric akhirnya lebih banyak mengadopsi belanja melalui online gitu ya dan aktivitasnya juga berevolusi kalau dulunya belanjanya lebih banyak discretionary spending handphone fashion sekarang bahkan daily needs basic needs seperti staples pun sudah mulai belanja melewati e-commerce jadi it's interesting bahwa apa yang terjadi dengan fenomena covid ini ini semakin mempercepat adopsi orang terhadap teknologi gitu ya kalau sebelumnya mungkin butuh waktu untuk orang transisi nah sekarang mau gak mau dengan covid ini orang dipaksa untuk mengadopsi teknologi baru ini sebagai contoh seperti sekarang kita aja sekarang kita lakukan mungkin dulu kita biasanya sebelum covid kita mengadakan ini selalu event di tempat tertentu kita kumpulkan orang nah sekarang kita bisa melakukan ini melakukan melewati microsoft teams ya ataupun dengan conference call platform yang lain jadi which is ini menurut kami ini perubahan yang bukan sesuatu yang temporer gitu ya karena orang juga akan merasakan dengan mereka melakukan online shopping dengan melakukan mengadopsi teknologi meeting seperti ini ini merasakan bahwa efisiensi yang terjadi pun juga lebih terasa gitu ya makanya kalau kita perhatikan juga earnings dari company-company teknologi sektor ini ya justru akan semakin diuntungkan dengan adanya covid gitu ya dan sebetulnya apakah ini hal yang baru jawabannya enggak karena kalau bapak ibu bisa lihat di grafik sebelah kanan grafik sebelah kanan ini adalah menggambarkan trajectory EPS atau laba perusahaan jadi yang warna hijau itu adalah MACI IT teknologi yang warna merah itu adalah MACI Indonesia dan yang warna biru itu adalah MACI global gitu ya jadi interesting kalau kita ambil panjang dari tahun 2005 akhir gitu ya kurang lebih sekitar 15 tahun jadi sebetulnya teknologi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba hey baru booming gara-gara covid gitu ya covid yes covid membantu mengadopsi orang lebih cepat untuk pindah ke teknologi tapi sebetulnya sebelum-sebelumnya juga ini merupakan tren yang sudah terjadi bapak ibu bisa lihat kalau kita bicara kita berinvestasi kan tentunya kita membeli perusahaan sektor atau emiten yang tentunya memiliki pertumbuhan karena Indian of the day namanya bisnis itulah kita membutuh melihat adanya growth gitu ya dan ini terlihat bahwa growth ini ini memang sudah sudah terbentuk di sektor new economy sebagaimana kalau kita lihat terefleksi dengan yang warna hijau disini ya bahwa growthnya bapak ibu bisa bayangkan selama 15 tahun terakhir pertumbuhannya sangat-sangat jauh dibandingkan dengan MSCI Indonesia yang katanya kita high growth waktu itu jadi 15 tahun kita ketinggalan dibandingkan sektor IT in general dan apalagi dengan MSCI global gitu ya yang mana juga old economy masih ada disitu jadi basically what I'm trying to say adalah technology sector the new economy ini ini merupakan structural trend yang terjadi gitu ya dan dengan COVID ini semakin banyak adopsi dan saya rasa makin banyak orang juga merasakan nyamannya dengan mengadopsi teknologi ini lebih efisien lebih less resourceful gitu ya dalam melakukan bisnis jadi makanya kita melihat bahwa this is a structural change ini merupakan walaupun nanti 2021 COVID selesai mungkin selalu seringkali pertanyaannya adalah kalau COVID selesai apakah orang meninggalkan seham teknologi kita pikir jawabannya enggak karena apa yang terjadi sekarang ini is a structural change orang sudah merasakan adopsi sekarang begitu nyamannya dengan menggunakan teknologi dan ini kita pikir ini it's gonna be a permanent change juga gitu ya jadi kita rasa ini akan menjadi tematik yang tetap menjadi structural ke depannya dan ini again kita akan coba menuangkan ini bagaimana kita sebagai investor mencoba meng-capture peluang pertumbuhan di sini di di ekonomi ini nah ini bisa kita fasilitasi tentunya dengan produk kami yang mana mungkin kita akan mulai masuk ke slide selanjutnya adalah mandiri global syariah karena di global syariah ini interestingly strategi yang kami lakukan adalah kita berinvestasi di sektor-sektor yang sifatnya itu masuk ke new economy gitu ya slide selanjutnya mungkin kita langsung mulai sedikit jadi sedikit gambaran Bapak Ibu ini global syariah ini sebenarnya apa sih binatangnya ini adalah reksadana syariah berbasis offshore jadi 100% itu kita investasinya di offshore dan kalau kita lihat kita dalam merunning mengelola Porto ini kita mendapatkan advisory dari JP Morgan jadi kalau kita lihat strateginya in general kita itu sifatnya adalah unconstrained dimana isi dari portfolio-nya ini dari reksadana ini adalah sekitar 30 sampai dengan 50 saham gitu ya jadi cukup dibilang extremely concentrated enggak juga karena lumayan diversify 30 sampai dengan 50 tapi dibandingkan dengan reksadana global pada umumnya yang bisa mencapai ratusan ya ini mungkin terlihat agak lebih tinggi gitu ya in terms of resikonya slide selanjutnya nah ini kalau kita bicara uniqueness dari si global syariah Bapak Ibu jadi disini ini kita udah tadi udah ngomong panjang lebar betapa kita mengalami dengan adanya COVID ini mau gak mau kita harus adopsi dengan new economy ya new technology gitu ya nah ini tentunya tematiknya memang sangat sesuai dengan tematik dari si global syariah equity dollar dimana secara strategi intinya adalah kita di reksadana ini kita berusaha untuk mengidentify kira-kira industri mana yang gonna be the next evolution gitu ya the next disruptor jadi disruptor ini maksudnya apa sih jadi kita invest di perusahaan atau sektor-sektor yang berpotensi akan mendisrupt existing business practice contohnya apa sebagai contoh ya yang sangat terlihat yang tadi mungkin relevan dengan Bukalapak gitu ya jadi kalau kita lihat Bukalapak ini kalau dulu kan orang tendensinya belanja itu selalu either pilihannya bisa ke pasar atau mereka pergi ke mall atau ke mom and pub shop gitu ya orang pergi belanja jual beli barang di situ nah tapi sekarang bisa dilakukan melewati online yang mana sebetulnya strategi online ini tentunya mengganggu existing business practice yang mana itu mungkin seperti toko-toko di mall atau di pasar gitu ya nah ini tentunya kita mencoba mengidentifikasi another Bukalapak Bukalapak lainnya gitu ya jadi gak cuman kita bicara dari segi commerce saja tapi juga ada banyak sektor-sektor lain juga yang ada potential ini nya potential disruption nya nah ini beberapa contohnya apa seperti digitization financial evolution kemudian lifestyle atau feeling good ada juga healthcare dan juga energy revolution energy revolution ini contohnya paling gampang sekarang lagi hot-hotnya kelihatannya orang mulai rotate switching dari yang namanya combustion engine vehicle menuju ke electric vehicle gitu ya jadi memang new new technology ini atau new disruptor ini ini akan kita coba capture Bapak Ibu dengan isi portfolio dari si mandiri global syariah ini selanjutnya mungkin saya slide selanjutnya saja ini lebih ke teknis next nah ini mungkin sekitar gambaran ya Bapak Ibu ya jadi kita udah bicara panjang lebar ini mungkin ujung-ujungnya pertanyaannya oke terus gimana dengan actual kinerjanya kita kan sekarang sudah di bulan November jadi interesting kalau kita perhatikan Bapak Ibu jadi walaupun kalau kita lihat kan IHSG dari awal tahun ini masih negatif ya negatif kurang lebih belasan persen gitu ya nah ini kalau kita perhatikan justru reksadana global syariah equity dollar ini kalau kita lihat secara year to date dia mampu mengenerate performance sekitar 24% in US dollar term ya jadi bayangkan dibandingkan dengan IHSG saya pikir ini spreadnya sangat-sangat jauh sekali dan bahkan kalau kita bandingkan dengan benchmarknya dia sendiri Dow Jones Islamic World Index itu kita juga ada deliver alpha yang cukup besar ya kurang lebih sekitar 14% hampir disitu jadi memang thematic of this new economy kita pikir ini merupakan thematic yang is going to be structural terlepas COVID-nya akan mulai beres tahun depan dan lain-lain tapi kita merasa bahwa ini karena sifat dari masing-masing portfolio yang kami pegang ini sifatnya mereka mendisrap existing business practice yang mana orang akan mulai adopsi semakin ke new practice-nya jadi dan ini saya pikir investor pun sudah mengapresiasi ke arah sana makanya ini terbukti dengan kinerja yang cukup eksepsional dan di sisi lain mungkin satu pertanyaan kadang-kadang global area ini tilt-nya kemana apakah dia spesif ke satu negara enggak jawabannya kita benar-benar diversified away ke berbagai negara jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat dari country allocation ini juga sangat jelas jadi memang mayoritas itu 60% itu kurang lebih di Amerika karena memang new technology new disruptor ini semua memang sourcenya itu kebanyakan dari Amerika baru setelah itu ada Hong Kong kemudian Eropa dan lain-lain jadi dan di sisi lain selain diversifikasi dari segi country-nya juga kalau kita lihat sebetulnya secara pembobotannya sendiri mungkin saya masuk ke slide selanjutnya kalau kita bicara sektor mungkin jadi pertanyaan juga apakah fund ini merupakan teknologi fund nah ini jawabannya sebetulnya enggak walaupun tadi kita base story-nya itu kita bicara bahwa ini new economy-nya ini mulai orang semakin mengadopsi new economy tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa new economy ini tidak semata-mata kita bicara cuma Amazon atau cuma Facebook gitu ya tapi new economy ini terjadi di berbagai sektor juga makanya kalau kita lihat secara breakdown dari sektor lainnya sendiri juga kita enggak ada konsentrasi yang terlalu ekstrim jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat dari sektor breakdown ini kelihatan 4 sektor terbesar ada dari IT communication consumer dan others gitu dan kalau kita lihat secara pembobotannya juga tidak istilahnya enggak ada yang menjomplang sendiri gitu dan itu sebelah kiri nama-nama contoh top holdings-nya ya jadi beberapa nama-nama yang juga cukup familiar juga jadi ada Apple Alibaba Microsoft tadi juga Microsoft dari Bukalapak juga sudah sempat mention juga ya mereka memiliki strong cloud business kemudian ada Taiwan Semiconductor ini basically produsen untuk komponen-komponen Semiconductor yang relevan untuk bisnis teknologi kemudian ada Zoetris Tencent dan lain-lain gitu ya jadi cukup terdiversifikasi walaupun tematiknya kita di sini adalah new economy tapi again new economy itu diversify gak cuman bicara soal e-commerce aja tapi ada sektor juga ada its own disruptor sendiri nah di sini yang kita coba identify Bapak Ibu dengan apa yang mana sektor-sektor atau stok-stok yang berpotensi jadi disruptor for the existing business practice jadi harapannya dengan Reksada dengan fun ini dengan style seperti ini kita bisa terus mencapture new technology yang akan have strong potential untuk jadi the next growth leadernya gitu ya jadi again we think this is interesting proposition apalagi kita udah melihat dengan ada covid akhirnya ini hanya semakin mempercepat adopsi orang-orang jadi harusnya peluang ini menjadi cukup menarik ya untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk get exposure to the next growth evolution mungkin dari saya cukup sekian Nadia thank you terima kasih Pak Aldo penjelasannya yang sudah sangat lengkap jadi bukan hanya datanya saja yang ada di market itu seperti apa tetapi juga disini Pak Aldo menawarkan solusi atau product solution nya ya dari mandiri investasi kira-kira rekomendasinya seperti apa nah disini untuk pertanyaan juga sudah sangat banyak yang sudah mulai menanyakan mengenai market maupun mengenai produk-produk MMI tapi mungkin kita buka sesi tanya-jawab yang kedua ini sekaligus kita tujukan untuk Bapak Triwijaya juga jadi kita boleh mulai sortir pertanyaan untuk kedua narasumber ya Bapak Triwijaya sudah bergabung juga ya mungkin pertanyaan yang pertama saya tujukan untuk Pak Tri ini ini ada pertanyaan mengenai bagaimana bisnis analitik terutama ketika pandemi ini kan tentunya mengidentify adanya significant consumer behavior di market ini khusus untuk sektor finansial mungkin tadi juga sudah sedikit dijelaskan mengenai bank tapi mungkin boleh digarisbawahi lagi bagaimana bisnis analitik ini membantu di bidang financial dalam menerapkan strategi terutama dalam identifying perubahan consumer behavior di era pandemi ini Pak baik terima kasih Mbak Nandia jawabannya tadi sudah dijelaskan Pak Aldo tadi ya di akhir itu sempat saya mengamati jadi betul jadi pertama adalah basic kalau kita ngomong secara ini data nasabah jelas kita harus benar-benar clear artinya kalau saya saya kebelan awam banget kalau untuk di sektor bank gambar mudahnya mungkin secara sederhananya jadi saya punya data nasabah saya klasifikasikan saya klustering data nasabah terbut misalkan dari salary dari revenue per tahun per bulan kemudian apa namanya pola investasi kemudian mungkin spend money dia misalkan lebih banyak di mana itu bisa kita tahu sehingga predictive analyticnya kita bisa tahu ke depan kira-kira sektor mana yang mempunyai growth itu kalau kita forecast itu bakal meningkat terus misalkan saya contohnya begini misalkan contohnya begini oh ternyata sekarang orang kayak tadi misalkan banyak orang yang lebih banyak menyimpan uang di bank untuk spend money mungkin ada-ada takut pasti akan ada sektor yang dimana dia imbatnya passive income itu jalan terus itu mungkin yang menurut saya menarik sebenarnya kita 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 teliti di di tanah kami sebagai researcher kira-kira sektor mana yang passive income selama pandemi orang akan willing to spend money mau mengulakan uangnya untuk sektor sektor sebut sehingga apa namanya akan selama kebijakan PSBB whatever namanya orang akan tetap ada pemasukan dari passive income tersebut jadi lagi baliknya adalah data nasabah saya pegang dulu data nasabah saya pegang saya clustering saya cleansing datanya berdasarkan kepentingan kita menembak sektor mana jadi kalau saya ilustrasikan stakeholder yang terkait mana jangan sampai jangan sampai kita apa namanya salah mengartikan data sehingga itu tidak sesuai dengan predictive atau mungkin supply demand tidak tidak nyambung simpelnya gitu mungkin kalau bisa mengilustrasikan baik tadi menarik juga kalau jangan sampai menyalah artikan data karena misalnya tadi ilustrasi yang termudahnya tinggi berat badan itu ada datanya tetapi tentunya ini harus di-link dengan stakeholders terkait yang paling relevan ya Pak ini mungkin pertanyaannya follow up question nih Pak saking tidak sabarnya menggunakan big data analytics juga nah misalnya nih di era sekarang ini ketika perusahaan itu sudah sangat tertarik nih untuk melakukan bisnis analytics tetapi tadi Pak Tri juga sudah menyatakan kalau di Indonesia ini yang paling hurdle atau tantangan terbesarnya adalah cleansing data nah kira-kira minimal data apa saja yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk melakukan data analytics terutama ketika kita tahu SDM dari perusahaan itu juga mungkin tidak ada yang khusus didikasikan untuk big data analytics Pak oke terima kasih pertama adalah kita harus komataan dulu sering saya katakan di awal beberapa kali di webinar gitu ya core bisnis kita mau kemana pastikan stakeholder jadi ibarat kata saya gambarkan misalkan di area apa namanya satu gitu ya di kwadran satu itu misalkan bisnis kita kemudian stakeholder misalkan suppliernya mungkin gitu ya atau misalkan supplier di material kemudian supplier di hulu dan hilir gitu ya kita harus pastikan dulu apa namanya stakeholder terlipat kira-kira data mana yang kita bisa share data mana yang gak bisa kita share jadi ada klasifikasi data juga jadi kalau gampangannya misalkan sebuah perusahaan mau shifting melakukan apa namanya pendekatan ke big data atau whatever digital platform gitu ya pastikan dulu gitu ya stakeholder yang terlibat yang tergabung dalam big data itu mana saja mana stakeholder yang mau nge-share datanya mana yang tidak mana data yang useful untuk bisnis mana yang gak itu pertama yang kedua adalah ketika kita kita sudah tahu apa namanya mana stakeholder pastikan juga bahwa platform tersebut itu tidak hanya sepertinya supporting supporting itu artinya hanya membantu misalkan administrasi ngumpulkan seberkas sebagainya file gitu ya collect data tapi dia juga bisa memastikan membantu memberikan revenue bagi jalannya sistem informasi tersebut jadi contoh misalkan tadi misalkan Bukalapa buat platform kumpul ibarat kata mall digital kumpulkan semua ini apa namanya UKM-UKM dikumpulkan nanti ada yang mau masuk mau iklan sebagainya bayar dong itu kasarannya artinya ada revenue yang bisa masuk jadi rekludernya apa datanya apa nah takutnya begini takutnya begini jangan sampai ingat bahwa IT itu is the tool ya alat gitu ya jangan sampai bahwa ketika internet ini mati bisnisnya juga mati jangan sampai pastikan bahwa bisnis Bapak Ibu mau offline online tetap harus bisa jalan jadi bayangkan Bapak Ibu misalkan Gojek mati internet itu bisa-bisa maka banyak lagi sistemnya konvensional saya pesen Ojek kayak konvensional telepon gitu ya jadi alpapongnya nggak bisa digunakan nah ini harus dipikirkan pastikan bahwa ketika misalkan mau pakai data atau digital IOT dan sebagainya pastikan bahwa mau offline online case flow-nya tetap jalan saya kira itu Nadya terima kasih baik terima kasih Pak Tri semoga bermanfaat sekali untuk rekan-rekan baik di internal mandiri investasi maupun rekan-rekan partner dan investor memang pemetaan dan klasifikasi itu merupakan langkah pertama kalau kita mau implementasi big data mana yang useful mana yang tidak dan tentunya pemetaan stakeholders juga menarik sekali ini mungkin sebelum pertanyaan untuk Pak Tri yang berikutnya ini ada pertanyaan juga untuk Pak Aldo dan juga ada sedikit slide yang mungkin Pak Aldo apakah mau share mengenai penyedia indeks antara OJK dan Dow Jones itu apa saja perbedaannya mungkin sebelum tanya jawab apakah Pak Aldo bersedia menampilkan slide tersebut boleh soal ini apa indeks sorry yang Dow Jones betul jadi ada kriteria screening antara OJK dan Dow Jones mungkin saya juga bisa bantu share oke boleh dari Nadia jadi mungkin ini sedikit menyambung sambil nunggu share keluar jadi mungkin ada pertanyaan juga kan kira-kira kalau bicara ngelihat dari si mandiri global syariah ini sebetulnya ngelihat indeks yang mana gitu ya nah sebetulnya di kami ini karena benchmark official yang kami pakai itu adalah benchmark Dow Jones Islamic World Index ya Bapak Ibu jadi intinya sebetulnya it's like domestic syariah indeks syariah di dalam negeri kita juga cuman we do it on a global level dan disini kebetulan Dow Jones sebagai providernya juga memiliki indeks tersebut jadi makanya itu yang kami ambil sebagai benchmark namun namun yang kita harus perhatikan adalah pengelolaan atau style dari fund MBS ini ini bukan fund yang indexing istilahnya jadi walaupun kita men-setup Dow Jones Islamic sebagai benchmark namun cara kami meng-construct portfolio-nya itu tidak mengikuti bobot yang ada di Dow Jones Islamic karena disini tadi saya sudah sampaikan bahwa kami in terms of melakukan pembobotan kita sifatnya unconstrained jadi betul-betul 30-50 nama yang yang kami suka atau yang berdasarkan diskusi dengan JP Morgan itu menjadi pilihan itu yang kita ambil dan kita investasikan jadi mungkin bobotnya terkesan bisa agak deviasinya memang bisa agak jauh dibandingkan dengan di Dow Jones sendiri jadi mungkin itu satu hal yang harus dimengerti makanya memang kalau kita lihat secara karakteristiknya jadi deviasinya bisa agak jauh dibandingkan dengan Dow Jones Islamic makanya kalau kita lihat juga performance-nya dari year to date kan perbedaannya lumayan jauh sekali hampir dua kali lipat kenaikan si MGZ dibandingkan dengan si Dow Jones nah Dow Jones-nya sendiri seperti apa ini sebagai gambaran saja jadi kalau kita lihat penyedia indeks Dow Jones ataupun dengan OJK ini gambarannya sebetulnya mungkin in terms of prinsipnya itu kurang lebih hampir mirip-mirip karena yang namanya si area itu nomor satu itu biasanya kita tidak mau company yang memiliki leverage yang terlalu tinggi jadi kalau misalkan dalam negeri itu kita ada maksimum itu 40% di Dow Jones juga kurang lebih hampir mirip-mirip mungkin kriterinya bedanya 33% atau lower nah ini contoh-contohnya sektor-sektor apa saja yang di exclude ya of course yang tidak sehariah compliant jadi saya pikir domestik maupun di global juga akan mirip-mirip contohnya alkohol tobacco POC related kemudian ada yang related dengan gambling dan alkohol hotel termasuk di situ karena pendapatannya juga memang ada dari minum alkohol jadi gambarannya sebenarnya secara prinsipnya mirip-mirip cuman memang kalau di Dow Jones itu mungkin secara karena sifatnya ini global jadi ada beberapa subsektor itu yang yang mungkin eksis di global mungkin di kitanya belum ada contohnya apa misalkan seperti music cinema nah itu adult entertainment kan di kita nggak ada ya defense atau weapon di kita juga nggak ada tapi di global itu ada jadi itu menjadi sektor exclusion juga gitu ya nah ini sedikit kriterianya ya Bapak Ibu jadi intinya sih kalau saya lihat in general keduanya hampir mirip yang penting adalah yang non syariah compliant of course itu di di exclude ya walaupun secara subsektornya mungkin di global lebih lengkap dibandingkan yang ada di indeks dalam negeri gitu Pak Aldo penjelasannya ini banyak pertanyaan yang karena benar-benar ditujukan ke Pak Aldo mengenai bagaimana screening syariahnya di luar itu seperti apa sih Pak jadi mungkin ini bisa sangat membantu ya untuk Bapak dan Ibu investor baik ini ada beberapa pertanyaan lagi ini mungkin kita selang-seling aja ya kita ke Pak Tri dulu mengenai ya mengenai balik lagi nih ke persoalan mengenai hambatan ya dalam menggunakan atau implementasi big data yang banyak ditemui di Indonesia nah ini ada dari salah satu nasabah investor kami terima kasih Pak sharingnya problem yang sulit di Indonesia tergait dengan big data adalah persoalan kesediaan data nah bagaimana Bapak atau Sibas atau institusi edukasi di Indonesia itu menyikapi terkait problem ketersediaan data tersebut baik terima kasih ya betul saya sepakat jadi kita mau mencari data itu sekarang apa namanya sebenarnya tergantung lagi ya lihat lagi kepentingannya saya kasih ilustrasi begini misalkan tadi yang lagi trend sekarang social media kita pengen tahu nih misalkan atau Bapak Ibu sering dengar gitu yang trending topik di Twitter apa sih sekarang oh isu A isu B sebenarnya kita bisa mengambil data itu melalui beberapa cara kalau dulu kita dengar istilah hacker anda kutip nah sekarang sebenarnya kita sudah bahas software saya ambil salah satu contoh saja yang sering kami gunakan di API Application Programming Interface misalkan data Twitter yang sering kami gunakan jadi kita pengen tahu tentang produk A bagaimana tanggapan konsumen kita searching kita masukkan keywordnya misalkan saya ambil contoh misalkan K-pop K-pop kita munculkan nanti akan muncul di Youtube Twitter Facebook dan sebagainya berapa persen sentimen positif berapa persen sentimen negatif kita juga pengen tahu influencer topnya siapa sih baik secara akun individu atau akun misalkan yang platform misalkan berita mana yang paling sering jadi rujukan orang untuk mencari info tentang K-pop itu bisa kita dapat datanya jadi pakai API tadi saya ambil web scraper saya ambil dari Twitter saya pakai datanya saya ambil dari beberapa misalkan contoh sampling dari Facebook atau Instagram nanti ketemu jadi ilustrasinya sebenarnya ini ada satu sesuah khusus nanti ya tapi saya gambarkan saja secara global jadi kita bisa tahu petanya oke kalau saya misalkan isu ini itu ternyata positif oke kalau positif berarti saya bisa invest di situ misalkan bisa apa namanya namakan produk di sekitar itu itu bisa itu kalau kita ambil saya ngomong tadi data dari social media itu data social media tapi sebenarnya yang menarik ya adalah makanya kenapa sekarang data itu mahal kebetulan dulu saya punya sedikit cerita pengalaman saya kebetulan dulu komisioner di KPU di Taiwan selama saya studi yang menarik itu data penduduk bayangkan bahwa ibu misalkan di satu kota ada ada satu satu juta yang sering ribut dulu DPT daftar pemilih tetap itu kan lengkap datanya nama umur dan sebagain tempat domisili dari situ saya bisa data penduduk saya bisa klaster klastering oke daerah masyarakat wilayah ini daerah pemukiman yang low income ini yang middle income gitu ya ini yang memang apa namanya kelompok sultan gitu ya saya tahu gitu ya contoh dari situ saya melihat oke sebenarnya kalau kita bisa makanya kenapa hati-hati sekali gitu ya kementerian merilis aturan satu data gitu kalau kita pernah tahu itu karena itu tadi kalau misalnya ketahuan bocor data itu wah itu luar biasa jadi banyak lagi jadi ngambil data memang selama ini yang kami gunakan ya tadi dari sosial media kita bisa ngambil data nasabah jelas bapak ibu di bank pasti punya ketika apply gitu kan akan banyak sekali mudah dapat data gitu ya nah itu akan sangat membantu sebenarnya untuk mengklaster data kemudian melihat consumer behavior lagi-lagi kuncinya ya jadi intinya ketika kita ngomong di sektor dalam perangka bisnis gitu ya menangkap consumer behavior dari data yang kita dapat itu penting sekali itu mungkin gambaran kalau saya boleh share tadi ya jadi gambar dari sosial media seperti ilustrasi di presentasi di awal tadi terima kasih baik terima kasih Pak Tri jadi memang ada beberapa data yang bisa kita ambil secara free sebenarnya di sana ya dimana social media misalnya Twitter atau Instagram atau Facebook itu sebenarnya bisa bisa secara free itu diakses namun kalau misalnya ada dari pemerintah data pendudukan atau bank justru lagi karena data consumernya itu sudah terdata di awal apply jadi mungkin balik lagi ke tujuan dan bagaimana clustering data di awal ya Pak nah ini mungkin follow up question juga nih Pak Tri sebelum kita beralih ke Aldo lagi jadi kalau untuk ini pendapatnya Pak Tri sih ini dari dari pertanyaan dari Bapak Andrew Permaidi bagaimana pendapat Bapak nih apabila memang sekarang ini ada signifikan consumer behavior yang berubah nah kedepannya menurut Bapak dari mungkin big data juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi perubahan ini akan stay walaupun COVID ini sudah berlalu perubahan ini akan tetap bertahan gak sih di consumer behavior di masyarakat walaupun pandemi ini selesai apakah perubahan signifikan ini akan terus berlanjut Pak seperti itu baik terima kasih Pak Andrew menarik ya saya yang ngambil contoh gak jauh-jauh mbak di institusi pendidikan tempat saya gitu ya sekarang semua serba online shifting jelas consumer behaviornya apalagi jelas jadi informasi online akan lebih ini tapi begini lagi-lagi saya balikkan bahwa kondisi pandemi penggunaan digital media meningkat tapi ingat digital itu adalah tools yang kita pertahankan adalah value jadi tidak akan beda rasanya ketika kita discuss dalam platform dengan ketemu langsung itu pasti beda secara psikologi chemistry itu akan berbeda perkara perkara akan ada penyusuan ya yang menurut saya kemarin sempat ada statement di dirilis oleh kementerian bahwa mungkin pertemuan online akan kita buat permanen saya langsung wah ini tidak bisa seperti ini karena apa yang tidak bisa kita dapat ketika modelnya sistem online seperti ini jadi akan ada yang permanen ya mungkin jelontoh pertemuan seperti ini mungkin akan banyak sekali sistem online karena lebih efisien lebih cepat kita tidak perlu harus ke sana kemari tapi ada beberapa yang memang kita harus mempertahankan nilai-nilai dari kegiatan tersebut sehingga kita harus apa namanya offline gitu ya ketemu langsung gitu ya jadi kalau misalkan berubah lagi ke normal enggak juga menurut saya gitu ya akan ada banyak penyusuan mungkin 25% itu akan berubah gitu ya atau sampai 50% seperti tadi contohnya Pak Aldo ada berapa sektor mungkin yang akan permanen ada tapi kita akan lagi-lagi bahwa kalau balik ke normal kayaknya enggak ada gitu ya akan ada contohnya seperti ini pertemuan akan lebih esensinya dapat tapi kalau kita ngomong transfer value itu akan jelas berbeda saya kira itu gambaran globalnya terima kasih terima kasih Pak Tri semoga menjawab pertanyaan dari Pak Andrew ya memang kita tidak melihat akan kembali benar-benar 100% seperti pre-covid ya memang pastinya perubahan-perubahan ada yang akan stay bahkan ketika pandemi sudah selesai baik ini mungkin karena waktunya juga sudah mepet saya boleh ke Pak Aldo dulu ya Pak Tri ini dari pertanyaan dari investor kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan satu untuk outlook terutama di 2021 mungkin di sini banyak investor-investor yang berasal dari dana pensiun juga ini memakilkan pertanyaannya bagaimana kira-kira behavior market ke depannya dan dari market timing itu seperti apa dan kalau dari aset kelas apalagi ini cocoknya untuk dana pensiun itu sepertinya di 2021 aset kelasnya apa sih yang akan jadi the biggest winner serta bagaimana kalau misalnya mau masuk agresif nih kira-kira apakah Pak Aldo ada rekomendasi atau advice market timingnya seperti apa terutama ketika sekarang ini kan semuanya bilang wah ini kalau IHSG ini lagi diskon tetapi tentunya kita melihat profile resiko dari dana pensiun seperti apa serta timingnya itu seperti apa sih karena balik lagi ada investor kita nih dari Pak Egan dari BPD yang merasa takutnya cuma FOMO fear of missing out aja orang-orang masuk tapi kita tidak ikutan masuk ya Pak ya baik boleh kepada Bapak Aldo saya persilahkan baik jadi untuk menjawab itu kembali lagi sebetulnya kita harus melihat narasi background kondisi makroekonomi ataupun likuiditas yang terjadi gitu ya di 2021 tadi kita udah bahas bahwa nomor satu bahwa growth akan improving 2021 itu satu kemudian kedua liquidity juga relatif akan masih cukup banyak ya jadi harusnya itu keep on supportive jadi in general kalau ditanya aset kelas mana yang akan perform di 2021 memang kita cukup positif ya untuk baik bonds ataupun pasar saham gitu ya dan menarik kalau kita lihat memang sebagai contoh misalnya kita bicara bonds ya sekarang mungkin bonds yield memang udah cukup rally cukup cepat ya sudah sekarang udah 6,1% untuk 10 year kita jadi dibandingkan waktu sebulan yang lalu mungkin masih di kisaran tujuhan gitu ya nah tapi memang kalau kita perhatikan historical spread kalau kita bicara bonds aja historical spread antara 10 year US treasury dibandingkan dengan 10 year soon kita itu memang sekarang ini kan berarti spreadnya kalau kita 6 US treasury 1 berarti sekitar 5% ya historinya itu memang on average itu kisarannya memang sekitar 4,5 sampai dengan 5% dan bahkan ada beberapa period waktu marketnya memang lagi optimis-optimisnya itu spread itu bisa narrowing down sampai dengan menyentuh 4% jadi kalau dilihat dari historical spreadnya saja memang kelihatannya Indonesian bonds masih quite attractive sebetulnya karena yield spreadnya masih sangat tebal gitu ya namun di sisi lain memang sedikit caveat on bondsnya itu adalah bahwa tahun depan itu kan memang karena defisit kita masih lebar sehingga juga rasa-rasanya mungkin supply bonds masih relatif cukup banyak juga jadi kalau bicara soal bonds sih memang kita melihatnya fair value sekarang-sekarang ini memang masih di kisaran 6% ya jadi kalau bicara soal upside mungkin source of return dari bonds itu mungkin kalau kita bicara fair value akan lebih banyak darinya dari kupon untuk harga ya kalau memang sekarang sudah 6,1 ya mungkin ke-6 memang nggak terlalu banyak namun ya memang kita nggak bisa menutup mata bahwa bisa aja terjadi quote unquote euforik gitu ya karena kan sekarang orang-orang baru dapat berita vaksin asing yang tadinya konsisten keluar suddenly mulai berbalik masuk jadi biasanya kalau yang namanya asing masuk itu mereka pasti akan menekan harga makin menekan yieldnya makin turun gitu ya jadi overshoot sangat-sangat mungkin tapi kalau bicara soal fair value hitungan kami memang sementara ini masih di 6% nah kemudian kalau kita bicara untuk stock market sendiri 2020 ini sebetulnya sudah dari 2017 ya asing itu sudah konsisten keluar selama 3 tahun terakhir gitu ya baru kalau kita perhatikan ini baru mungkin 1-2 minggu terakhir asingnya mulai berbalik masuk dan kalau yang kita lihat dari narasi narasinya dengan ada vaksin ini ya kelihatannya orang udah mulai agak lebih pede nih untuk mulai masuk ke sektor-sektor kalau selama ini kan mungkin memang larinya hiding place-nya ke teknologi ya karena teknologi itu istilahnya nggak immune to covid lah boleh dibilang nah sekarang dengan adanya ekspektasi vaksin orang-orang mulai berbicara mungkin akan ada sedikit rotasi mulai masuk ke old economy which is itu akan beneficiary ke indeks kita juga nah menurut hitungan kami kalau kita bicara tahun ini EPS equity itu mungkin kontraksi sekitar minus 22-25% tahun depan itu memang harapannya akan recover positif positif sekitar plus 25-27% ya jadi kalau bicara dari segi growth trajectory-nya saja ya harusnya fair value equity menurut hitungan kami tahun depan itu memang kisarannya mungkin sekitar 61-63 jadi relatif upside-nya masih cukup menarik juga nah tapi balik lagi kalau dari kita bicara dari strategic asset allocation walaupun kelihatannya equity upside-nya lebih menarik tapi kita harus ingat juga resiko atau volatilitas equity itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bonds contohnya ya setahun ini saja kan sudah kelihatan ya dimana equity-nya negatif bond-nya masih bisa positif jadi saya pikir idealnya ya buat nasabah-nasabah ya kita harus coba membalancing juga antara volatilitas masing-masing asset class dengan upside risk yang ada gitu ya karena again namanya kita punya thesis tapi kita juga mesti punya cara untuk memanage dari segi resikonya tapi in general memang yang saya bisa sampaikan macro backdrop-nya itu jauh lebih kondusif di 2021 dibandingkan dengan 2020 jadi istilahnya harusnya sentiment investor pun baik asing maupun lokal juga masih akan sangat-sangat baik nah kemudian menambahkan itu juga again kalau kita ambil dari perspektif kacamata lokal pun kalau selama ini kan mungkin di kami pun juga kita melihat tahun ini demand terhadap pasar uang itu membludak lah boleh dibilang ya jadi karena semua orang masih sangat-sangat cautious gitu ya akhirnya fly to safety naruh uangnya akhirnya di deposito perbankan aja namun yang harus kita ingat bahwa tren suku bunga deposito ini kan trennya akan menurun sebetulnya ya jadi karena memang likuiditas perbankan simply sekarang ini sudah sangat-sangat banyak gitu ya jadi mau gak mau pasti tren deposito akan menurun dan ini akan membuat uang-uang dari deposito ini pasti akan mulai keluar keluar mencari yield yang lebih tinggi again similar case dengan apa yang terjadi di global tadi saya katakan di global itu kan bahkan uang yang numpuk di negative yield saja lagi tinggi-tingginya jadi uang itu pasti akan cari yield dan sebetulnya kombinasi itulah bahwa makronya improving di sisi lain likuiditasnya begitu banyak dan likuiditasnya pasti akan mencari tempat jadi ya untuk equity maupun bonds kita cukup konstruktif untuk kedua-duanya untuk aset alokasinya upside equity looks lebih tinggi namun again kita harus coba balancing dengan tingkat volatilitasnya ya antara bonds dengan equity juga gitu mungkin itu Nadia dari saya baik Pak Aldo terima kasih jawabannya semoga bisa bermanfaat untuk bapak dan ibu investor memang kalau kita lihat makronya itu sedang mendukung ya sedang kondusif tapi balik lagi dengan segala potensi baik di bonds ataupun equity kita juga harus manage atau mitigasi dari sisi resikonya baik mungkin sebelum saya kembalikan ke Putri sebagai MT saya mau berterima kasih untuk Bapak Triwijaya serta Bapak Aldo Perkasa atas waktunya sharing session bersama Mandiri Investasi dan partner dan nasabah kami sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua mungkin sebagai closing statement untuk kedua nasabah kami mulai dari Pak Triwijaya mungkin bisa sharing sedikit closing statementnya terima kasih kelihatannya masih di mute nih Pak oke sorry ya terima kasih Mbak Nadia terima kasih Mbak Putri Pak Aldo dan Puan di Mandiri Investasi atas kesempatannya jadi sedikit konsumitas dari kami bahwa vaksin sebagai game changer ya gitu ya akan mempengaruhi psikologi market ya gitu ya tapi jangan sampai itu menjadi sebuah fenomena gunung es yang kita hanya lihat pucuknya aja tapi kita gak tahu data sebenarnya dibawah seperti apa jadi penting sekali ketika mendapatkan pendekatan bisnis intelligent analytic ketika pahami datanya apakah sudah mewakili consumer behavior sebenarnya di segala sektor di segala level area dari masyarakat tersebut sehingga ketika melakukan keputusan bisnis memang sudah benar-benar mewakili consumer behavior secara keseluruhan saya kira itu terima kasih Mbak Nadia dan kawan-kawan terima kasih Pak Triwijaya baik untuk Bapak Aldo saya persilahkan untuk menyatakan closing statement dari Pak Aldo beserta Mandiri Investasi Pak baik jadi mungkin dari saya ya kami di 2021 ini kelihatannya uploadnya akan lebih optimis dibandingkan dengan 2020 dengan berbagai analisa yang tadi kita sudah bicara panjang lebar sehingga mungkin dari kami again kami di Mandiri Investasi kita memiliki variasi produk yang cukup variatif mau dari global offshore domestic equity domestic bonds dan lain-lain kami harapkan yaitu bisa menjawab kebutuhan nasabah-nasabah untuk memilih produk yang in line sesuai dengan siklus market yang akan kita antisipasi ke depan mungkin itu dari saya Nadia terima kasih Pak Aldo atas solusi-solusinya baik dengan ini sedemikian sharing session ketiga presentasi dari Ketika Narasumber berikutnya untuk Bapak dan Ibu nasabah yang terhormat diharapkan tetap stay di meeting room karena kita ada quiz di akhir acara yang tentunya berhadiah juga oleh karena itu saya kembalikan kepada MC Ibu Alrianti Saputri waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih Nadia telah memandu acara sharing session pada pagi hari ini terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber kami Pak Aldo dan Pak Triwijaya semoga sharing session yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak dan Ibu para investor dari Mandiri Manajemen Investasi sebelum saya masuk ke sesi quiz bagi para tamu undangan yang join di Microsoft team izinkan saya pamit undur diri untuk para hadirin yang join di live Youtube Mandiri Manajemen Investasi terima kasih telah menyaksikan sesi sharing session pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu tamu undangan mohon tetap di tempat karena ada hadiah menarik menunggu Bapak Ibu sekalian gitu terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu untuk partners Mandiri Investasi untuk seri sesi berikutnya silahkan bisa mendownload aplikasi kahut Bapak dan Ibu ada share di layar jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan masuk ke kahut .it silahkan dimasukkan pinnya ada di sebelah kanan di message game pinnya 572 la